Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Pak baik-baik gimana Bandung sudah aman Pak Agung Bandung belum Pak kalau tempat saya saya agak Bandung coret Pak jadi kabupaten Bandung Barat itu lebih rendah dibandingkan dengan Bandung kalau Malang gimana Pak Malang merah setengah hitam Parni Pak ada yang kan perkampung ya banyak bendera-bendera hijau ada yang kuning gitu tapi ada yang pasang bendera hitam ya mudah-mudahan ini Pak Bapak-Bapak sehat semua nih Alhamdulillah baik kita mulai Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 yang kami hormati pemateri yang kami hormati Badan Pinjaminan Mutu Internal yang kami hormati Ketua Program Studi Sekretaris Program Studi Teknik Mesin yang kami hormati Bapak Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Teknik kami sampaikan selamat datang pada kegiatan workshop assessment dimana kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian Program Kompetisi Kampus Merdeka tahun 2021 Bapak Ibu yang kami hormati perkenalkan saya Nur Hasanah akan memandu kegiatan pada pagi hari ini dan marilah kita awali kegiatan workshop assessment dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Ada pun rangkaian acara pada hari ini yaitu yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Suria yang kedua pembacaan eyad suci Al-Quran yang ketiga sambutan oleh BBMT yang keempat laporan ketua BIC Program kegiatan workshop assessment yang keempat foto bersama kemudian yang kelima adalah materi dan tanya jawab pelatihan dokumen pelatihan pembuatan dokumen assessment berdasarkan kurikulum IAB oleh Bapak Dr. Eng Insinyur Agung Wibowo MT dan yang keenam akan ada penugasan pembuatan soal UTS UAS sesuai assessment dan yang terakhir adalah penutup baik Bapak Ibu sekalian beranjak ke acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Suria Bapak Ibu опасnya terimakar Indonesia kebangsaan Bangsa lalu-lalu-lalu Hari lalu kita bersama Indonesia bersama Inilah lalu-lalu Inilah lalu-lalu Bangsa lalu-lalu Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Terima kasih telah menonton Pembacaan Terima kasih telah menonton Tuhan Tuhan Allah Tuhan Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton 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 terima kasih Ustadz Baik Bapak Ibu agenda berikutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan membuka kegiatan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh BPMI yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Doktor Hari Windu Asrimi kepada Ibu Asrimi kami persilahkan Terima kasih Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat pada Bapak Ketua Prodi dalam hal ini ada Pak Pak Erie Suprianto dan yang kami hormati Oh mohon maaf Pak Mursito Ya Allah mohon maaf Yang terhormat Bapak Doktor Engineering Bapak Insinyur Doktor Engineering Bapak Agung Wibowo MT dari ITB Selamat datang Bapak Alhamdulillah Wasyukurillah pagi ini kepanggil bisa bertemu dengan Bapak untuk ada di ruang di room dalam rangka acara diseminasi dan workshop assessment dan yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan di Prodi ataupun fakultas pernah kali hadir dan Bapak Ibu sekalian yang pagi ini sedang berbahagia karena sudah kedatangan Bapak Agung Wibowo dalam rangka persiapan untuk penataan kurikulum sekaligus menyambut hibah kompetisi kampus merdeka dan akreditasi IAB Alhamdulillah Wasyukurillah Bapak Ibu semuanya pagi ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat mudah-mudahan selanjutnya selalu begitu dan saya rasa salawat salam tidak akan lupa kita selalu sampaikan kita pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Wasallam karena hakikatnya hanya dengan syafaat beliulah kita semuanya insya Allah pagi ini masih bisa berkegiatan masih bisa melakukan aktivitas dengan baik sesuai dengan peran dan kedudukan kita sebagai akademisi saya yakin dinamika kehidupan kita menuntut kita untuk senantiasa bagaimana bisa mengikuti dinamika yang ada ketika tren hibah ada kampus merdeka maka kita pun juga MBKM berame-rame kita menyambutnya dan insya Allah itu semuanya akan menjadi barokah ke depan jika kita melaksanakannya dengan niatan yang memang demi kemajuan bangsa dan negara insya Allah apa yang kita lakukan semuanya akan mendapat cerita barokah dari Allah SWT apalagi barokah itu pagi ini ditunjukkan dengan hadirnya berkenannya Bapak Agung Wibowo untuk hadir di tengah kita mudah-mudahan apa yang kita jalani pagi ini betul-betul menjadi barokah yang akan mengantarkan kita semuanya menjadi semakin baik insya Allah ada Pak Agung dari ITB salam kenal Bapak sebelumnya tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara saya hari windu jadi mohon maaf sebelumnya seharusnya yang menyampaikan pagi ini adalah pimpinan kami di BPMI Bapak tetapi karena hari ini belinya harus menguji dokter sekaligus ada acara yang harus tampil di layar secara bersamaan tiga acara jadi beliau ini tadi pagi mengamanahkan untuk saya diminta mewakili jadi mohon maaf dan salam kenal dari Bapak Dokter Muslimin Mahmud pimpinan kami di BPMI menitipkan apa yang disampaikan Pak Muslimin besar harapan kami semuanya dari UMMI nanti akan banyak mendapatkan masukan terkait dengan bagaimana mempersiapkan segala sesuatu agar kami bisa insya Allah nanti bisa lolos IABI kemudian bisa menata kurikulumnya menjadi yang lebih baik dan besar harapan kami juga akan bisa menjalani semua yang menjadi amanah pemerintah untuk bagaimana mengkondisikan agar MBKM ini juga menyentuh teman-teman di teknik mesin jadi kami sangat berharap dan pohon Bapak Agung Wibowo nantinya berkenan memberikan ya mungkin kalau tidak sedikit ya banyak Bapak kami berharap bagaimana ilmu yang ada di ITB bisa ditularkan ke teknik mesin kami mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Agung semuanya kita akan bisa lebih meningkatkan istiqomah kita di bidang kependidikan dan untuk teman-teman teknik mesin jadi sekali lagi selamat mempersiapkan segala sesuatunya menjadi lebih baik dan mudah-mudahan semua doa kita untuk menjadi lebih baik tadi mendapatkan yang terbaik juga akan diijabai oleh Allah SWT saya rasa itu yang kami sampaikan Bapak dan Bapak Ibu yang lain selamat berkegiatan mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa akan dicatat sebagai amalan yang berpahala secara begitu jika ada salah kata dan yang lain saya secara pribadi ya barangkali kesalahan memang dari saya karena kesempurnaan hanya milih Allah semata sekali lagi mewakili Bapak Muslimin atas nama BPMI selamat berkegiatan insya Allah kami juga siap mendukung segala sesuatunya demikian kita akhirul kalam saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Saya kembalikan ke Bunur monggo terima kasih kami haturkan kepada Ibu Doktor hari minggu asini atas sambutan yang telah diberikan berikutnya Bapak Ibu akan ada penyampaian laporan oleh TIC Workshop Assessment yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Ali Mukhtar PMT IPM ASEAN Eng kepada Bapak Ali Mukhtar kami persilahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kepada yang terhormat Bapak Agung Ibowo selamat bertemu kembali Pak Agung Bapak Ibu Ibu Hari Windu dari BPMI Bapak Ketua Prodi Pak Murgito Bapak Ibu sekalian jurusan mesin ini saya lihat juga ada dari Prodi Teknik Mesin di lingkungan PTM ada beberapa orang yang sudah hadir terima kasih mungkin kita bisa menuntut ilmu bareng-bareng dari Pak Agung nantinya program program workshop assessment ini adalah bagian dari program TKKBM yaitu Campus Perdeka di mana teknik mesin ini kebetulan mendapatkan hibah saya kira juga banyak teknik mesin di PTM yang lain juga sehingga kita bisa sharing harapan kita workshop ini nanti akan bisa memperbaiki kualitas terutama pada assessment pada kurikulum terutama pada persiapan untuk IAB akreditasi IAB mungkin dari Prodi Teknik Mesin yang lain yang belum pernah atau masih mau sehingga bisa jadi masukan-masukan acara ini akan berlangsung mulai saat ini sampai nanti mungkin sekitar jam 3.30 sehingga kita diharapkan bisa ikut bergabung terus dan mendapatkan ilmu semoga bermanfaat dan barokah program ini merupakan salah satu dari sekian banyak yang telah disusun pada program PKKBN yang telah maraton mulai beberapa minggu yang lalu dan ini yang kesekian kalinya sehingga harapannya pada program nanti akan menaikkan kualitas bahkan kalau bisa memang agritasi kita juga akan naik yang lain saya kira nanti kita bisa saling disusun saya kira itu yang bisa sampaikan terima kasih banyak kamu saya berikan pada Pak Agung Ibu Hari Windu Bapak Ibu dari Prodi Teknik Mesin Lingkungan PTM beserta Bapak Ibu di Teknik Mesin kalau saya lihat disini insya Allah sudah semua untuk Teknik Mesin di UMF berhadir semua saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak selamat untuk berworkshop semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Alif Motar atas penyampaian laporan yang telah diberikan Bapak Ibu sebelum memasuki agenda utama kita pada pagi hari ini mohon berkenan Bapak Ibu untuk membuka kameranya sebentar karena kami akan melakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan pada pagi hari ini bersama para materi dan BPM monggos kecap kemudian dipasang monggos senyumnya saya hitung satu sampai tiga satu dua sebentar masih ada yang baru menyalakan kamera satu dua tiga yeh mak tersuun ya Bapak Ibu memasuki ke agenda utama kita di pagi hari ini yaitu pelatihan pembuatan dokumen asesmen berdasarkan kurikulum IAPI yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Eng Insinyur Agung Wibowo MT dan sesi kali ini akan dimoderatori oleh Bapak Muhammad Irham Mamungkas SDMT kepada Pak Irham kami persilahkan Bapak Irham baik terima kasih bunuh atas kesempatan yang diberikan baik Bapak Ibu semuanya peserta workshop asesmen pagi ini insya Allah kita akan memasuki acara inti kita Bapak Ibu yaitu dalam materi dari Bapak Dr. Eng Insinyur Agung Wibowo MT sebelumnya Alhamdulillah karena Bapak Agung juga sudah hadiri tengah-tengah kita mungkin kita asapa terlebih dahulu Assalamualaikum Pak Agung Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh gimana kabarnya Pak Agung Alhamdulillah baik Alhamdulillah Alhamdulillah juga suaranya terdengar dengan jelas Bapak Ibu semuanya suara dari Bapak Agung baik Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya ini karena Alhamdulillah bagaimana diinformasikan dari Bapak Ali tadi Bapak Ali Mokhtar bahwa peserta kita juga tidak hanya dari teknik mesin UMM tapi Alhamdulillah banyak juga yang dari PTM yang lain mungkin sebelumnya karena mungkin kalau mungkin yang dari teknik mesin UMM sudah kenal semua dengan pemateri kita pada pagi hari ini nah cuman tidak tidak ada salahnya jika kami membacakan kembali kurikulum VT atau biografi singkat dari pemateri kita baik Bapak Ibu izinkan saya membacakan biografi singkat dari Bapak Doktor Insinyur Agung Wibo MT beliau nama lengkap beliau adalah Doktor Eng Insinyur Agung Wibo MT dan Alhamdulillah beliau sudah associate professor Pak Agung dan semoga kita doakan Pak Agung semoga bisa segera profesor Pak Agung terima kasih terima kasih Pak Agung amin amin beliau memperoleh gelar dokter doktoralnya dokter Eng nya adalah dari Toyohashi University of Technology di Jepang ya Pak Agung pada tahun 2009 beliau Bapak Agung ini merupakan associate professor di teknik produksi teknik mesin produksi di ITB di bawah Fakultas Mechanical and Aerospace Engineering FTMD di ITB dan beliau concernnya juga terutama mengenai penelitiannya tentang metrologi industri tentang peralatan permesinan material industrial dan banyak sekali manufacturing juga ya sangat banyak dan tentu sudah banyak sekali karya-karya beliau baik itu dalam bentuk jurnal ataupun patent ataupun yang lainnya yang tidak mungkin akan saya bacakan nanti akan sangat memakan banyak waktu Bapak Ibu tapi secara singkat seperti itu dan tentu beliau adalah salah satu aksesor Yabi Pak Geng dan insya Allah sangat berkompeten untuk memberikan materinya pada pertemuan hari ini yaitu tentang workshop assessment mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait perkenalan dengan beliau insya Allah kita akan mendapatkan materi dari Bapak Agung mungkin nanti kira-kira sampai jam 11.30 ya bunur ya 11.30 ya bunur untuk di rundownnya ya insya Allah 11.30 cuma kami mengingatkan juga buat Bapak Ibu yang memang nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan agar kita juga tetap bisa mengalir mungkin bisa nanti menuliskan secara langsung di kolom chat yang nanti mungkin insya Allah akan kita ada di akhir sesi ya mungkin jam 11 atau 11.40 kalau memungkinkan kita nanti akan ada sesi tanya-jawab seperti itu atau mungkin bisa juga nanti secara langsung untuk bisa ditanyakan langsung kepada pemateri kita baik Bapak Ibu semuanya marilah kita simak baik-baik kita ambil banyak ilmu insya Allah nanti dari Bapak Agung insya Allah kami persilahkan Bapak Agung waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih terima kasih Bapak Ibu salam kenal dari saya mungkin kalau yang dari teknik mesin kemarin dari mungkin sudah kenal karena saya waktu itu menjadi asesornya asesornya tapi yang perlu diingat pada hari ini saya tidak membawa nama Iabi jadi saya mungkin lebih bebas artinya lebih bebas dalam arti membawa materinya bisa mengambil materi lebih banyak lagi referensinya itu yang pesan saya kepada Bu Iis kemarin jangan pakai nama Iabi kemudian mungkin yang akan saya bawakan hari ini pertama ilmu dari pengetahuan dari Iabi plus mungkin pengalaman saya membangun kurikulum di FTMD khususnya teknik mesin kemudian juga pengalaman sekarang saya jadi GKM teknik mesin itu semua suatu sistem yang tertutup seharusnya dari membangun kurikulum kemudian kita sebagai dosen melaksanakannya kemudian nanti ada asesmen yang hari ini mungkin akan saya share pengalaman saya mungkin juga yang sebagai contohnya saya ambil di ITB kemudian nanti GKM yang menutup loopnya sehingga sistemnya menjadi closed loop gitu ya nah baik Bapak Ibu saya izin untuk share apa namanya share presentasi ya presentasi ini mungkin saya bagi dua karena ada presentasi yang memang saya siapkan netral begitu tidak melihat bereferensi kemana-mana ada juga yang contoh-contoh yang saya ambilkan dari ITB yang mungkin nanti yang bisa di apa namanya yang bisa di saya share filenya itu yang netral yang tidak berkaitan dengan salah satu institusi baik judulnya saya beri konsep penyusunan kurikulum dan konsep asesmen LO sudah tampil Bapak Ibu sudah ya Pak suara saya cukup jelas jelas nah mungkin nanti dalam menjelaskan karena saya orang produksi begitu ya nanti saya akan sedikit membawa konsep produksinya supaya kita sesama teknik mesin lebih familiar dibandingkan dengan kurikulumnya sendiri begitu ya nah mungkin kalau kita mulai materi ini nanti kalau kurang jelas silahkan langsung bertanya ya Bapak Ibu nah kita mulai dari membangun ya membangun dan merencanakan kurikulum ini suatu pengalaman kalau di ITB ini pengalaman yang apa ya keras begitu ya kenapa keras karena ini berkaitan dengan semua keinginan dosen biasanya gitu ya banyak dosen yang berkeinginan ilmu yang diperolehnya itu tampil menjadi suatu mata kuliah gitu ya dan ingin semua ilmunya itu dianggap penting nah biasanya tim kurikulum itu yang yang paling apa namanya tertekan bagaimana meramu kurikulum itu dengan suatu SKS yang terbatas tapi bisa semaksimal mungkin untuk membahagiakan semua dosen begitu ya itu biasanya terjadi nah kalau pengalaman dulu saya di ITB ini biasanya saya menggeser satu mata kuliah itu diskusinya berbulan-bulan gitu ya karena kalau menggeser mata kuliah berarti akan akan kena dengan mata kuliah lain itu biasanya dosennya protes yang punya mata kuliahnya protes kemudian nanti mata kuliah lain akan bergeser lagi itu ceritanya jadi panjang nah saya dapat membayangkan dengan program dikti yang baru Merdeka Belajar Kampus Merdeka Merdeka Belajar ini saya membayangkan kita harus benar-benar berstrategi bagaimana mengakomodir program ini jika kita sudah memiliki suatu struktur kurikulum yang sudah ditentukan ini biasanya repot juga ini karena kalau saya lupa saya pernah jadi tim ad hoc untuk ITB saya lupa porsinya tapi cukup besar juga porsi yang harus kita ubah begitu ya yang kewajiban perguruan tinggi atau kewajiban prodi untuk apa namanya mengfasilitasi haknya mahasiswa untuk bisa belajar secara merdeka menurut mereka begitu ya itu sekitar berapa lupa saya 60 60 ya minimal 20 SKS ya 20 SKS 20 SKS saya kebayang satu mata kuliah saja repot begitu ya 20 SKS itu bukan hal yang mudah begitu ya bukan hal yang mudah nah di satu sisi kita harus mempertahankan suatu kompetensi yang mencukupi untuk bisa disebut sebagai insinyur mesin gitu tapi kita mesti mengakomodir bahwa mahasiswa itu bisa merdeka mengambil kemana saja bisa mengambil keperguruan tinggi lain bisa menjadi suatu aktivitas belajar yang lain begitu nah itu suatu hal yang tidak mudah menurut saya dari pengalaman tim kurikulum tidak mudah hanya kemarin kalau di ITB ITB khususnya ITB pun akan berbeda-beda kurikulumnya struktur kurikulumnya itu berbeda-beda hanya kemarin kalau yang di mesin itu terbantu karena kita menganut modul sistem membangunnya modul jadi kita di teknik mesin itu ada teknik material sorry bukan ada teknik produksi dan sistem mekanik hanya dua itu sekarang asalnya ada mekatron tapi mekatron dibentikan dulu jadi ada sistem mekanik ada sistem teknik produksi sorry opsien teknik produksi dan sistem mekanik atau mesin umum biasanya nah itu ada modul tertentu yang kita bisa ubah untuk mengakomodir apa namanya mengakomodir program kampus merdeka merdeka belajar ini tapi saya kira juga belum berjalan dengan baik begitu ya karena kalau menurut saya misalnya sekarang ada program magang ke apa namanya ke industri nah terbayang apakah industri nya juga bisa mengakomodir itu ya artinya kalau mengakomodir hanya nerima saja tentu saja bisa tapi kalau dia menggantikan kuliah itu artinya secara apa namanya kontrol kita bisa mengaksesmen dan mengikuti LO yang ada nah itu biasanya juga mungkin tidak ada resource di industri yang memang bisa mengakses itu begitu ya apalagi sekarang kalau semua bayangkan oleh kita semua teknik mesin melakukan program yang sama ya industrinya mau di mana begitu ya kemudian kemudian berapa resource yang harus disiapkan oleh industri itu untuk bisa melakukan itu saya belum mendengar apa namanya bagaimana hal ini dipecahkan begitu ya jadi saya tidak tahu juga harus bagaimana begitu ya oke nah ini mungkin kalau kita bicara dengan pembangunan dan perencanaan kurikulum ini mungkin step yang sudah dilakukan ya Bu ya kalau Ibu kemarin sudah Bapak Ibu kemarin sudah mencoba untuk melakukan apa namanya mengikuti programnya IAB tentu saja ini sudah dilakukan harusnya begitu ya jadi dimulai dari program educational objective atau PEO ini kemudian POO ini diterjemahkan menjadi learning outcome kemudian learning outcome kemudian diterjemahkan lagi menjadi struktur kurikulum kemudian ini diterjemahkan lagi menjadi silabus dan aktivitas activities plan ya atau rencana belajarnya nah tahapan ini saya sebutnya sebagai perencanaan ya sebagai perencanaan nah tentu saja kalau kita merencanakan ini ada inputan yang harus kita akomodir yang pertama adalah kepentingan nasional kemudian ada kepentingan daerah kemudian tentu saja tentu saja ada program kita harus inline dengan visi-misi perguruan tinggi atau juga satu tahap di bawahnya fakultas jadi ada fakultas ada perguruan tinggi PEO ini harus bisa dibuktikan bahwa dia inline dengan kepentingan institusi kita kemudian juga harus ada inputan dari kepentingan profesi misalnya begitu ya kemudian asosiasi misalnya kalau perkapalan biasanya ada asosiasi perkapalan saya punya pengalaman juga harus di beberapa pengguruan tinggi ada jurusan perkapalan ini ada asosiasi memegang peranan penting juga dia berkeinginan sesuatu pada kurikulumnya nah kemudian ada kriteria akreditasi tentu saja ini bergantung kita akan mengacu pada sistem akreditasi yang mana apakah ABET apakah IAB apakah ASIN kalau di ITB teknik mesin pada saat ini sedang mempersiapkan untuk reakreditasi IAB jadi tapi kira-kira ABET IAB atau ASIN kira-kira tipe-tipenya sama begitu ya ini yang harus dibuktikan harus dibuktikan dibuktikan itu ada dokumen yang membuktikan bahwa ini sudah dilakukan biasanya juga harus kalau di akreditasi ada istilah konsisten konsisten itu biasanya dibuktikan dengan kebijakan kebijakan pimpinan begitu ya nah itu menjadi penting biasanya yang kalau di perguruan tinggi mengabaikan kita sudah pernah rapat tapi dokumennya tidak ada nah itu dalam-dalam aksesmen itu menjadi penting siapa yang datang kesimpulannya apa buktinya apa itu menjadi penting nah itu tidak lain hanya untuk membuktikan bahwa proses inputan ini proses kita mendapatkan inputan dari luar itu terpenuhi begitu ya nah kemudian setelah kita menyusun PEO kemudian akan learning outcome nah learning outcome ini ini juga harus hati-hati menyusunnya karena apa kalau kita tidak hati-hati nanti ini akan menyulitkan proses di bawahnya jadi ini harus hati-hati tentu saja harus in line juga dengan PEO yang pertama tadi kalau PEO ini ini adalah tujuannya atau pernyataan yang memberikan informasi bahwa kita ingin kelulusan kita di lima tahun yang akan datang itu memiliki kemampuan apa jadi bukan pada saat lulus nah untuk mendapatkan itu maka kita mempersiapkan langkah apa nah itu langkah apanya di learning outcome jadi learning outcome ini setelah lulus setelah lulus kita ukur apakah dia memiliki atau memenuhi learning outcome yang diharapkan dengan harapan di kemudian hari dia bisa mendapatkan kepotensi yang dinyatakan pada PEO nah kemudian baru secara lebih detail akan diterjemahkan menjadi kurikulum nah di kurikulum ini ada tahapan yang lebih panjang nanti saya akan jelaskan satu persatu kemudian yang paling dokumen paling bawah itu adalah silabus dan activities plan ini kalau di ITB namanya SAP saya lupa Bu Iis ini namanya apa ya kalau di di sini dokumennya RPS oh RPS ya RPS ya RPS ya di sini nah di sini di sini LO nya sudah muncul ya LO nya sudah muncul jadi ada dokumen yang dokumen akhir ini sudah inline juga dengan learning outcome yang dinyatakan pada awal nah ini ini suatu proses perencanaan yang menurut saya tidak mudah terutama di bagian sini ya di struktur kurikulum ini yang tidak mudah oke saya lanjutkan nah proses ini tadi yang saya jelaskan di atas itu proses pembangunan dan perencanaan kurikulum yang ini ya kemudian nantus saja kalau kurikulumnya sudah jadi dokumen akademiknya sudah jadi maka programnya dilaksanakan maka ada pelaksanaan perkuliahan perkuliahan dilaksanakan nah perkuliahan ini mesti diukur ya mesti diukur keberhasilannya ya kalau saya analogikan dengan proses produksi maka ini adalah perancanaan produksi ini produksinya nah keberhasilan keberhasilan dari produksi mesti dilihat begitu ya mesti diukur nah diukur kita membangun suatu sistem asesmen sistem asesmen nah sistem asesmen ini kemudian harus ditindak lanjuti dengan suatu perbaikan ya pertama yang kedua atau fungsi dari asesmen ini tidak hanya perbaikan dan pengembangan saja tapi juga sebagai laporan laporan kita atau petanggung jawaban berkuruan tinggi kepada tadi inputan tadi pada kepentingan nasional kepada kepentingan daerah kepada perguruan tingginya kepada komunitas profesinya jadi seolah-olah kita melaporkan bahwa kita sudah berhasil meluluskan sudah berhasil melahirkan seorang sarjana dengan kompetensi yang sesuai harapan intinya begitu itu yang satu sisi di sini sebagai report tapi di sisi lain tentu saja dalam pelaksanaan ini ada ada kekurangan begitu ya ada ada kekurangan nah kekurangan itu perlu diperbaiki pada kurikulumnya nah ini yang disebut dengan PDCA ya planning do check action nah ini kalau berkaitan dengan akreditasi yang general accreditation ini harus sudah terpenuhi kalau kemarin apa namanya preakreditasi begitu ini masih belum belum terpenuhi tidak apa-apa tapi sistemnya sudah terbangun tapi kalau GA general accreditation di IAB ini harus sudah terpenuhi artinya sudah ada mahasiswa yang masuk kemudian sudah sudah diluluskan melalui suatu mekanisme tertutup ini ya kalau belum berarti dia belum bisa di diakses artinya sudah ada lulusan kemudian ada hasil asesmennya kemudian ada suatu perbaikan dari asesmen itu nah diukurnya dari tentu saja dari mahasiswa yang sudah diluluskan tadi itu baru suatu program studi bisa diakses untuk diakreditasi secara penuh begitu makanya mengapa harus 4 tahun begitu ya persiapannya untuk bisa diakses mendapatkan general accreditation kemudian juga nanti saya tidak tahu saya lupa apakah panjangnya juga ada yang 3 tahun ada yang 4 tahun begitu nanti satu akses satu siklus lagi kemudian baru diakreditasi lagi begitu ya kira-kira begitu konsepnya nah tapi yang perlu saya ingatkan selain untuk perbaikan ini ada report kita ya kepada publik begitu ya karena kita melayani publik maka kita mesti meriport publik juga bahwa kita menghasilkan suatu mahasiswa dengan suatu kualitas tertentu nah biasanya kalau kita bertemu dengan alumni kadang-kadang ada inputan mahasiswa kita kok gak bisa gambar ya mahasiswa kita kok bisa pakai A gak bisa pakai itu gak bisa program ini gak bisa program itu ya itu juga sebagai suatu pertanggung jawaban kita ya biasanya kalau ketemu perguruan tinggi dengan alumni-nya begitu gitu ya oke sampai sini ada pertanyaan dulu Pak Bapak Ibu silahkan monggo Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan mungkin bisa langsung ditanyakan ke Bapak Agung nah GKM itu biasanya bekerja di wilayah ini gitu ya GKM ini memfasilitasi siklus ini untuk untuk menutup siklusnya biasanya ini adalah GKM ya gitu oke nah tentu saja GKM mestinya memahami konsep ini karena gini kadang-kadang menjadi GKM itu apalagi yang kalau pengalaman saya yang biasanya di apa namanya Prodi tinggal mengisi form begitu ya kemudian mengisi ke atas menjadi suatu pekerjaan rutin begitu ya tanpa tanpa ada suatu apa namanya perbaikan yang signifikan di siklus yang kecilnya begitu ya nah kalau dilihat dari beberapa akreditasi diperkiruan tinggi terjadi seperti itu jadi menjadi suatu kegiatan rutin yang efeknya tidak terlalu menggigit terhadap perubahan kurikulum dan sebagainya nanti kurikulum tidak dilihat lagi itu hasilnya begitu ya apa namanya asesmen dari GKM tidak dilihat lagi beda lagi ceritanya dengan GKM jadi ini mungkin peran GKM menjadi penting pada saat kita mengubah kurikulum silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan sampai sini Pak Agung kalau perubahan besar pada kurikulum itu kan 4 tahunan kalau evaluasi tahunan kemudian ada sedikit perubahan-perubahan gitu misalkan SKS-nya ada mata kuliah yang digabung kemudian SKS-nya dari 4 jadi 3 digabung itu dikatakan tidak merubah kurikulum atau atau juga merubah itu masuk ke yang besar evaluasi atau yang tahunan itu apakah hanya hanya melihat pelaksanaan RPS tidak sampai ke kurikulum pelaksanaan perkuliahan gitu oh gini baik Bu mekanisme itu tidak ada standarnya ya Bu ya artinya membuat kurikulum itu tidak ada standarnya yang artinya walaupun sistem akreditasi minta seperti itu tapi pelaksanaannya tidak harus sama tapi secara konsep sama tapi secara detail tidak harus sama artinya hal-hal seperti itu itu adalah otoritas dari perguruan tinggi sendiri apakah boleh perubahan kecil itu meliputi penambahan atau pengurangan SKS itu bergantung dari sistem perguruan tingginya sendiri kalau di ITB tidak boleh perubahan SKS tidak boleh tapi perubahan isi silabus dan sebagainya pelaksanaan masih boleh tapi perubahan SKS tidak boleh karena kalau perubahan SKS itu juga nanti mempengaruhi kodifikasi mata kuliah terlalu besar tapi tergantung dari sistemnya sendiri sebenarnya boleh tidak seperti itu biasanya akan kalau kita sudah menggunakan software dan sebagainya itu menjadi repot ganti ini maka database-nya ganti dan seterusnya itu kalau kita tidak tertip biasanya jadi kacau pada saat kita mahasiswa mengambil mata kuliah dan sebagainya jadi itu sekali lagi dalam asesmen pun tidak ada suatu standar khusus kalau saya lihat literatur di Amerika pun mereka mengatakan bahwa Amerika itu punya perguruan tinggi banyak dengan sistem yang bermacam-macam sistem asesmennya pun berbeda-beda sama halnya kalau saya analogikan dengan suatu alat ukur proses pengukuran kita tidak ada standar harus menggunakan mikrometer misalnya begitu tidak bergantung dari situasinya bergantung dari seberapa cermat kita mengukur begitu pada suatu saat boleh pakai penggaris pada suatu saat saya butuh mikrometer pada suatu saat saya butuh CMM begitu bergantung dari kecermatan sistem yang kita bangun sendiri begitu nanti kita lihat dari sistem asesmennya ada kecermatan pengukurannya begitu begitu Bu ada lagi Bapak Ibu Pak Agung mau di izin Pak Irkam silahkan jadi ini kebetulan Pak Agung menyebutkan tentang gambar kemudian ini juga tentang konten kurikulum dan evaluasinya yang terakhir sekali dari QE juga seringkali kita itu mengadakan temu dengan alumni kemudian ada masukan seperti tadi persis seperti yang disampaikan Pak Agung gambar misalnya ini gambar ini penting harus menggunakan software-nya ini harus pakai AutoCAD Pak karena tempat kami AutoCAD dan perusahaan kami tidak bisa yang beli mahal-mhal itu misalnya AutoCAD di satu sisi yang lain ketemu alumni yang lain dia lebih lead lagi dari persoalan gambar produktivitasnya bagus yang ini Pak kalau gambar pakai ini sehingga kita pakai itu kepikir pakai yang itu ini bisa untuk nanti sampai simulasi bulidahnya sampai dengan ini sudah pakai satu paket ini kemudian satu yang lain lagi yang lain gambar manual juga penting harus begitu ada masukan-masukan seperti itu kita kan eventnya berbeda eventnya berbeda kemudian masuk di dalam berita acara berita acara evaluasi kita karena kita mengundang itu tapi evaluasinya kan ini kemudian ada evaluasi yang lain ada evaluasi yang lain nah kemudian bukti tindakan perbaikannya bagaimana menyusunnya padahal kan sangat menyulitkan juga kalau kita turuti semuanya nah jadi kontinus improvement-nya bagaimana strateginya kegiatan Pak baik Pak ini ini menurut saya ya Pak ya ya pengalaman kami juga biasanya kalau alumni pinginnya atau industri pinginnya jadi Pak ingin jadi dia tidak mau memberi pelatihan lagi sehingga inginnya bahwa lulusan yang dia terima itu bisa apa saja yang dia butuhkan itu itu biasa tapi sebenarnya ini ada dua sisi yang harus kita sesuaikan ya kalau kita mampu dengan software yang bagus tentu saja tidak ada salahnya misalnya apa yang yang bagus kita bisa pakai misalnya Autodesk atau SolidWork gitu ya ya itu tidak masalah begitu inventor inventor ya atau apapun lah itu nah sekarang juga sebenarnya jadi masalah karena dulu di ITB kampusnya bisa menyiapkan gitu kuliah di offline sorry kuliah online bagaimana mereka praktek gitu ya di rumah mereka belum tentu punya software resminya kemudian belum tentu alat ukurnya apa sorry komputernya mumpuni untuk bisa menjalankan itu masalah yang lain sebenarnya tapi kalau menurut saya pengalaman saya saya juga beberapa tahun terakhir ini juga mengevaluasi mata kuliah menggambar ya apa namanya menggambar menggambar mesin menggambar teknik begitu nah kalau menurut saya di ITB itu masih menggunakan manual ya jadi manual itu memegang porsi yang lebih banyak daripada catnya dengan asumsi bahwa dengan manual itu tumbuh suatu kemampuan yang lebih daripada catnya jadi kalau manualnya bisa maka cat itu akan mengikuti kalau sudah pakai cat itu sebenarnya tinggal baca manualnya mereka belajar dikit dia bisa apapun softwarenya sama kira-kira konsep softwarenya akan sama begitu tapi yang penting adalah kemampuan dia untuk manual dulu begitu sehingga kalau kita lihat di ITB itu yang softwarenya itu hanya mungkin lima kali pertemuan begitu ya lima kali nah yang banyaknya itu adalah yang manual jadi kalau di ITB begitu Pak kira-kira nah mungkin yang perlu kalau nanti perusahaan itu kalau pengalaman kita sih tidak terlalu tidak terlalu ini ya softwarenya biasanya kalau dia mau menuntut software tertentu dia bisa misalnya solid work kemudian dia berubah menjadi software yang dia gunakan secara spesifik dia gunakan di industrinya itu menurut saya tidak terlalu sulit selama konsep penggunaan catnya terpenuhi jadi tidak terlalu sulit tapi yang menjadi kunci adalah tetap adalah aturan menggambar dan itu dipertajam pada pratikum menggambar secara manual itu jadi masih ada kita manualnya masih banyak menggunakan apa namanya tidak menggunakan cat itu yang kita tetap jaga nah kemudian biasanya yang masalah gambar itu adalah masalah standar saya gak tahu Pak sekarang pakai buku apa Pak macam-macam kita biasanya saya kalau salah satunya misalnya bukunya Narayana atau pakai bukunya Pak Sugiyato itu ISO jaman dulu padahal standar sekarang ISO sudah berkembang jauh sekali begitu yang digunakan yang digunakan adalah yang digunakan masih ISO dulu karena bukunya bukunya diterbitkan lagi tapi tidak ada merevisi tentang standar yang digunakan saya kebetulan ngajar S2 kemudian mahasiswa saya guru SMK kebetulan saya ngajari GDT geometrical dimensioning and tolerancing setelah diajari gitu gurunya bilang kok saya ngajarinya salah semua ya Pak karena tadi jadi standar yang digunakan itu perlu diperbaharui kemudian konsep-konsep menggambar dasarnya yang harus diperkuat itu yang kalau menurut saya titik apa namanya titik pentingnya ada di situ begitu Pak saya saya coba stressin satu titik pentingnya adalah standar gambar kemudian memahami dasar gambar atau nah strateginya bisa menggunakan strateginya ITB menggunakan titik beratkan menyantolkan itu kepada gambar manual karena dianggap gambar manual bisa lebih melekat jadi kurikulumnya diarahkan pada yang standar-standar gambar dan memahami aturan-aturan gambar itu yang lebih diperstressing terima kasih terima kasih terima kasih itu kalau kita mau bicara lebih jauh agak panjang juga karena gambar itu sebenarnya kalau kita mau apa namanya mengacu pada proses product development tidak berhenti pada gambar pada mata kuliah gambar teknik gambar mesin tapi yang dibutuhkan itu adalah tadi yang GDT Pak ya artinya berkelanjutan ya Pak ya sampai sekarang saya pun agak kesulitan karena di industri apa bukan kemampuan yang dibutuhkan adalah sampai bisa memberikan toleransi menentukan ya Pak bukan mencantumkan menentukan toleransi nah itu S1 sekarang di ITB pun tidak sampai itu saya mencari SKSnya gak cukup jadi saya tambahkan di S2 berarti kan akan berkurang pesertanya gitu ya nah karena sampai saat ini kendala kendala atau kemampuan kita untuk mengembangkan produk adalah di hal itu begitu bagaimana kita memberikan toleransi kalau kalau di gambar teknik gambar mesin kan baru mencantumkan ya mencantumkan toleransi tapi kalau kita mau membuat produk kemampuannya harus sampai kita bisa menghitung toleransi itu gitu nah tadi sebenarnya pertanyaan saya tidak secara teknis bagaimana masuk ke gambarnya tapi bagaimana menuangkannya dalam dokumen perbaikan assessment dalam dokumen perbaikan kita punya continuous improvement begitu ada masukkan begini kita lakukan tindak lanjut keputusan ini dan seterusnya ada beberapa saran itu karena revaluasinya di tempat yang berbeda atau mungkin di waktu yang berbeda ada masukan-masukan begitu nah menuangkannya dalam bentuk dokumen dan perbaikannya biasanya ada dokumen kurikulum dan perbaikan jadi ada dokumen awal kemudian ada riwayat perbaikan dan sebagainya ada nanti ada riwayat kecil apa namanya perbaikan kecil kemudian saya enggak tahu setiap 4 tahun atau setiap 3 tahun ada perbaikan besar begitu nah itu ada apa saja yang dimasukkan ya ya bisa dipahami atau mungkin jumlah pratikum ditambah atau sistem pratikumnya diubah dan sebagainya itu bisa direpotkan di perubahan pelaksanaan kurikulum dan sebagainya oke kalau tidak ada saya lanjutkan ke nanti kalau kurang jelas langsung dipotong saja boleh pak nah tadi saya sudah menjelaskan bagian ini bagian yang urutannya nah sebenarnya dokumen mekanisme apa yang perlu dilakukan untuk membuktikan itu nah disini kalau kita sudah menyusun PEO ya ada PEO itu jangan banyak-banyak kalau saran saya nanti menyulitkan gitu 1, 2, 3, 4 sampai 5 lah begitu masih oke nah PEO ini harus bisa di cross-check dengan visi misi program studi dan visi misi universitas ya ini biasanya di dokumen akreditasi harus muncul untuk membuktikan bahwa PEO yang telah ditetapkan itu adalah in line dengan visi misi program sorry bukan visi misi program studi ini fakultas harusnya visi misi fakultas dan visi misi universitas ya nah nanti baru dokumen-dokumen lain menyusul disini ya kemudian PEO ini juga harus dijabarkan dengan LO Learning Outcome ABCDE ini pun harus di cross-check terkaitannya ya biasanya ada tabel seperti ini untuk memudahkannya ya kemudian kita juga harus mengingat bahwa di LO ini harusnya ada yang namanya hard skill dan ada yang soft skill ya jadi ini tidak hard skill semua pasti ada soft skill yang harus kita masukkan karena kita biasanya pun ada soft skill yang terdapat pada PEO ini nah setelah LO-nya ditetapkan dan diakini sudah in line dengan PEO maka kemudian LO ini didistribusikan pada mata kuliah ya ini C1 C2 ini adalah mata kuliah jadi misalnya LOA ini nanti didistribusikan ke mata kuliah satu nah ini kalau ini saya kasih contoh ada H ini adalah high medium low jadi ada skala bobotnya misalnya A ini bobotnya high tinggi untuk mata kuliah satu dan seterusnya nah setelah LO ini didistribusikan maka kemudian kita akan bicara secara detail untuk mata kuliah tersebut nanti LO yang didistribusikan tadi harus diterjemahkan menjadi silabus dan SAP atau aktivitas plan ada silabus kemudian nanti ada minggu pertama apa minggu kedua apa minggu ketiga ini harus tercermin bahwa LOA ini diberikan pada kuliah itu begitu ya oke nah sebelum itu saya akan pindah dulu saya ambil contoh yang ITB nah ini nah ini yang ITB PEO nya ini tiga saja ini yang yang terbaru begitu ya memiliki integritas yang pertama memiliki integritas kedisiplinan rasa saling menghargai keadilan dan bertanggung jawab dua memiliki pemahaman dan kemampuan yang baik untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan matematis sains dan teknik di berbagai bidang teknik mesin tiga mampu menjadi menjadi kreatif dan inovatif bekerja secara individual maupun dalam tim secara efektif berkomunikasi belajar sepanjang hayat dan beradaptasi di lingkungan karir ini biasanya juga ada ada titipan-titipan dari kriteria akreditasi misalnya belajar sepanjang hayat itu titipan dari akreditasi jelas dicantumkan disitu harus mengandung ini dan itu gitu ya itu sudah dicantumkan disini kemudian langkah berikutnya ini dicek program PEO program studi kemudian kita cross-check dengan visi fakultas kemudian dengan misi perguruan tinggi ini satu nyambung dengan yang mana dua dengan yang mana dan seterusnya kalau kami kemudian karena kami ada program sampai oh sorry saya ambil contoh ini program PEO yang setara saya pakai yang Indonesia aja deh yang setara karena di fakultas itu ada teknik mesin ada program studi teknik mesin ada program studi aerospace ada program studi material nah ini saya ambil masing-masing kemudian kita karena menyusun kurikulumnya sama-sama waktu itu jadi kira-kira tipenya sama ini ya tipe pertama sama yang membedakan kalau disini berbagai bidang teknik mesin yang ini berbagai bidang teknik dirgantara gitu ya kemudian ini berbagai bidang keprofesian teknik material nah ininya juga ya kira-kira nadanya sama ini program educational objective atau PO yang setara begitu ya untuk program studi setara di teknik mesin mohon maaf selainnya belum ganti belum ganti ya coba sudah muncul pak sudah muncul pak sudah muncul saya ulangi kalau gitu ya pak saya ulangi nah ini tadi mulai dari sini yang mungkin yang belum muncul ya pak nah ini PO teknik mesin ITB 1 2 3 ini ada kata-katanya memiliki integritas dan seterusnya ini memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menerapkan matematik desain dan sebagainya kemudian ini lebih ke sosial mampu untuk menjadi menjadi kreatif dan inovatif bekerja secara individu maupun dalam tim kemudian berkomunikasi belajar sepanjang hayat dan seterusnya jadi ini ada kami prosesnya juga panjang ini untuk mendapatkan tiga ini begitu ya kemudian karena kita melakukan perubahan kurikulum secara bersama-sama dengan tiga prodi yang ada pada fakultas maka untuk memudahkan maka PEO yang setara kira-kira dibuat sama ini teknik mesin yang ini penerbangan aerospace yang ini material yang berbedaannya hanya kalau ini mechanical engineering ini aerospace engineering kemudian yang ini material engineering yang bawahnya kira-kira sama ini sebenarnya untuk memudahkan kerjasamanya saja kemudian dari PEO ini ini juga kita kita adjust ke program S1, S2, S3 ini dulu perdebatannya harusnya beda dan bertingkat begitu ya nah jadi kita adjust perbedaannya kalau yang yang sikap kalau yang sikap kira-kira sama tapi yang pengetahuan ini ada yang yang diberi merah ini untuk S1 itu apply kalau S2 itu consolidate and develop kemudian untuk S3 discover develop contribute to the develop and application nah jadi kita memberi tekanan bahwa S1, S2, S3 harusnya ada suatu PEO yang bertingkat begitu ya sehingga sesuai dengan jenjang pendidikannya misalnya untuk riset disini adapt adapt to a career disini untuk ini adapt to research kalau S3 itu conduct leader in disciplinary project and research jadi jenjang ini juga diperhatikan karena begini kalau ini terpisah nanti pada saat kita menyusun curriculum S2 bingung lagi ya untuk menggabungkan dengan S1 bagaimana perbedaannya apa jadi ini sekalian untuk bisa mengintegrasikan PEO S1 dengan S2 dan S3 nah kemudian setelah ini kita menerjemahkan PEO itu menjadi LO nah ITB mengkelompokkan sama dengan ASIN atau ABET kira-kira asalnya kita 11 kemudian kita ubah menjadi 7 ya karena ABET juga berubah menjadi lebih simple kita mengikuti menjadi lebih 7 gitu ya ini untuk kemudahan akreditasi kita mengikuti nah ini kira-kira A, B, C, D, E, F, G nah kemudian kita mengidentifikasi mana yang full soft skill mana yang gabungan ada soft skill-nya ada hard skill-nya ya misalnya yang merah ini yang merah B ini ada soft skill dan hard skill ya kemudian C juga sama gabungan yang kuning yang ini murni hard skill ya yang kuning ini A dan F ini murni hard skill yang orange orange ini soft skill ya contohnya soft skill ini mampu menerapkan prinsip etika menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab profesional yang harus mempertimbangkan dampak solusi dan seterusnya kemudian mampu merencanakan dan melakukan eksperimen menganalisis dan menginterpretasikan data oh sorry bukan yang ini yang E mampu berkontribusi secara efektif baik secara individu dan sebagai bagian dari tim multidisiplinir dan multikultur ini kerjasama itu soft skill ya nah kita bedakan jadi LO nya dari awal kita sudah bedakan mana yang soft skill mana yang gabungan mana yang hard skill nah kemudian maaf saya izin minum dulu Pak Agung izin tanya Pak Jokowi ya silahkan Pak untuk membuat repliknya untuk membedakan yang kuning terus oran sama warnanya nanti Pak ya sampai di belakang Pak ya itu setelah asesmen Pak nanti kita bicarakan di asesmen Pak ini kita bicarakan PLO nya dulu Pak begitu ya Pak ya oke kemudian nah kemudian kita bedakan lagi kita bedakan lagi kata kerjanya ya misalnya yang A ini ini ada identify formulate solve kemudian yang B ini ada design kemudian yang C ini ada communicate kemudian yang D ada apply demonstrate consider ya ini warna-warnanya saya dibedakan karena pada tahap berikutnya kita mau mengejas tingkat pemahaman yang diinginkan ya apa nah menggunakan apa yang kita guna apa referensinya untuk melihat itu kita menggunakan taksonomi belum di sini ya ada taksonomi belum ini ada dari yang paling rendah itu remembering ada understanding ada applying ada analyzing ada evaluating ada creating yang paling tinggi itu creating nah jadi kita mengidentifikasi kata kerjanya ini sesuai dengan level ini atau sebenarnya level ini juga dibagi lagi menjadi sub-levelnya menurut ini ya ada recalling recognizing explaining macam-macam nah ini warna ini disesuaikan dengan tingkat atau level mana kemampuan yang diharapkan pada suatu LO ya nanti kita akan gunakan lebih jauh ini pada saat kita mau mendistribusikan LO ini kepada mata kuliah gitu ya nah kemudian nah silahkan jadi pemilihan LO itu supaya tepat itu kriterianya gimana Pak oke pertama LO itu mencerminkan ini Pak ya PEO ya dia penjabaran PEO nah kemudian sebenarnya menjabarkannya bebas begitu tapi kita pada saat di satu sisi kita harus mengikuti akreditasi kalau akreditasi mudah biasanya di kriteria akreditasi ada kriteria begini LO yang dimiliki harus mengandung kompetensi apa gitu ya misalnya ABC nah itu harus ada untuk di akreditasinya di kriteria akreditasinya nah berarti LO yang kita bangun setidaknya harus memiliki LO yang disyaratkan oleh kriteria akreditasi nah untuk mudahnya sesuaikan saja gitu dan bisa ditambahkan LO lain yang mungkin menjadi suatu kehasan suatu perguruan tinggi gitu ya itu yang kira-kira guidance-nya itu ya jadi kalau ITB waktu itu asin kita menyesuaikan dengan asin mintanya apa begitu nah apakah sesuai dengan LO yang kita inginkan juga dari tim kurikulum atau dari fakultas kalau itu sudah inline ya oke kita menggunakan bahasa yang sama nah masalah berikutnya adalah tahap mana begitu ya LO itu harus kita kuasai gitu 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 kira-kira Pak ada lagi Pak silahkan berkaitan dengan LO biasanya kan pemilihan LO itu kan sering asal comut itu ya sudah dapat penjerahan dari Pak Agung harus merujuk pada itu tadi ya ya betul Pak karena nanti gini Pak kalau ini sistematikanya tidak baik nanti kita akan punya akan menemukan kesulitan pada saat mendistribusikan ya oke jadi ini ini adalah proses iterasi kita sampai kalau tidak salah sampai punya varian lima varian untuk ini ya coba lagi maju ke depan kemudian oh ini kok begini mundur lagi gitu ya tim kurikulumnya melakukan iterasi sampai waktu itu saya melakukan sampai varian lima nah sebenarnya yang yang menggunakan yang apa namanya taksonomi belum ini pun ini sebagai akibat ya sebelumnya tidak pakai sebelumnya tadi pokoknya kalimat aja deh gitu ya kalimat saja tapi pada saat ini juga mungkin pada saat Bapak Ibu mana ya saya mau mencontohkan nah langsung loncat dulu aja sebentar nah pada saat kita mendistribusikan LO itu pada kuliah ya pada masing-masing mata kuliah oke misalnya LOA LOA itu nanti diampu atau dipenuhi oleh mata kuliah apa oke misalnya dalam kasus ini matematika nah matematika boleh aja ya pokoknya matematika aja deh boleh tapi kadang-kadang ada pembebotan ada H ada M begitu ya Bu Is ya waktu itu ya ada juga ya Bu ya 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 Pak ya ada H ada M ada L kemudian pertanyaannya apa itu H gitu Hai betul Hai tapi dalam dalam apa namanya aplikasinya sejauh mana si H mungkin H-nya saya dengan H dosen lain beda yang maksud saya Hai itu ya begini begini kemudian yang maksudnya Hai Bapak itu beda dengan saya gitu jadi tidak ada suatu referensi yang baku maka waktu itu timnya berpikir apa yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan H mendefinisikan M kemudian mendefinisikan L maka muncullah waktu itu dari tim kurikulum bagaimana kalau kita menggunakan taksonomi belum ya bagaimana kita menggunakan taksonomi belum nah ini lebih sedikit lebih terstruktur lah begitu pemikirannya nah hanya kemudian kita memilih H sampai mana M sampai mana L sampai mana gitu ya nah waktu itu tim kurikulum dengan mencoba begini mencoba apa mencoba kata kerjanya kemudian kita apa namanya kita sesuaikan dengan taksonomi belum levelnya contohnya ini kalau misalnya A ini kira-kira harusnya levelnya tinggi sebagai engineer gitu ya mampu mengidentifikasi formulate solve dan sebagainya harusnya levelnya di sini level di creating ini tapi kalau applying applying itu ya jelas ini ada ada pandanan yang sama itu applying kalau communicate ini kira-kira ini hijau nya itu yang ini harusnya applying ya applying kalau kita berkomunikasi sebagai sebagai apa namanya perguruan tinggi engineering kita tidak mempelajari bahasa sebagai suatu obyeknya tapi menggunakan bahasa sebagai suatu alat bantu maka statusnya applying gitu kemudian conclusion itu evaluating kemudian ini interpret itu menganalisis dan mengintegrasikan itu hijau nya yang ini beda warna hijau nya analyzing begitu ya nah remembering tidak ada gitu nah berdasarkan itu kemudian kita mencoba beginikan ya jadi ini learning outcome nah learning outcome A itu sampai H H itu apa H itu pada level evaluating dan creating kemudian C learning outcome C itu hanya medium hanya applying saja karena kita hanya menggunakan tidak bisa tidak dalam concern untuk meneliti dan sebagainya tidak kita hanya menggunakan etika profesional dan sebagainya itu hanya menggunakan saja kemudian yang F ini hanya evaluating H juga tapi levelnya evaluating kemudian G ini sampai M jadi HML ini punya dasar yang sama pada saat kita menerapkan itu pada saat kita menerjemahkan itu menjadi silabus dan SAP itu yang kita gunakan jadi dasarnya itu pada awalnya memang kita hanya menggunakan HML kemudian pada prosesnya kemudian kita bingung sendiri HML itu apa ya gitu ya sebagai acuan dosen agar setidaknya kira-kira levelnya samalah dalam menerjemahkan itu itu kira-kira apa namanya kira-kira penyusunan LO jadi kita lihat iterasinya pada awalnya tidak ada pada awalnya tidak ada keterkaitannya dengan taksonomi belum kemudian ketemunya pada saat proses di bawah pada proses ini kemudian kita mundur lagi ke atas untuk mengkaitkan dengan taksonomi belum sehingga HML itu memiliki suatu referensi yang bisa yang sama yang bisa digunakan oleh semua pengampunya itu kira-kira ada pertanyaan silahkan berarti menentukan HML itu dari ini ya dari Prodi yang menyusun apa kurikulum ya jadi yang mengajar itu mengikuti aja berarti Pak Agung betul tim kurikulum yang meramu karena begini tim kurikulum mesti meyakinkan bahwa tim kurikulum mesti meyakinkan bahwa LO ini terbagi habis ya Pak jangan sampai nanti ada LO yang tidak diampu dimana-mana begitu ya oh ini kok gak ada ya gitu ya nah tim kurikulum tentu saja harus meyakinkan bahwa LO itu habis ya ada mata kuliah yang berkontribusi untuk itu nah kemudian juga balancing balancingnya harus logik ya nanti jangan sampai jangan sampai kita apa namanya program studi engineering tapi DE-nya yang paling banyak begitu ya misalnya bahasanya paling banyak begitu ya kalau engineering tentu saja di AB ini AB ini bergantung dari LO kita nah dalam kasus ini tentu saja masuk di akal dan menjadi keharusan kira-kira AB ini menjadi memiliki porsi mata kuliah yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lain begitu tapi yang perlu diingat bahwa tadi menggunakan taksonomi belum itu bukan kewajiban itu teknik saja untuk memudahkan kita untuk memberikan bobot jadi tidak harus diikuti jangan sampai jadi aturan begitu ya itu contoh yang kita gunakan Pak Agung saya ingin melihat yang tadi LO-nya ITB ada 7 7 ya jadi kami LO atau CPL kami itu biar aman jadi langsung ngambil dari IAB kalau IAB kan memberikan 10 10 poin ya 10 poin jadi langsung kami pakai semula semula kita ini kita ringkas menjadi 6 begitu tapi kan sebagian tidak terbaca apa namanya tidak terpenuhi ya Bu ya kalau tidak salah ya karena ketika kita ringkas dari 10 itu ternyata persepsi masing-masing juga ini berbeda karena kita mengandalkan keyword tiap CPL komunikasi kemudian kemudian sudah sudah kami perbaiki dan 10 10 CPL mengikuti mengikuti IAB kemudian untuk PPM atau tadi PEO itu kami kan mengacu juga pada PPM-nya BKSTM jadi kalau BKSTM itu S1 teknik mesin itu desain kontribusi dan satu lagi saya lupa nah kemudian yang saya tanyakan kontribusi kontribusi itu di kami dijelaskan PPM bahwa nanti menjadi manusia yang seperti apa yang yang apa namanya di PPM sudah ada nah ini yang saya tanyakan mohon maaf ini yang ITB ada kontribusi yang E ini ABCDE kontribusi tapi tadi di di penjelasan yang PPM-nya ITB kontribusi itu untuk S3 untuk S1 apply untuk S2 apa tadi ya kemudian analisis ya S2 analisis S3 kontribusi yang ini ya oh ya iya betul ini PPM ya Pak iya PPM iya ini PPM PPM kemudian dari PPM kita breakdown menjadi LO supaya tidak salah apply ini tidak 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 ada hubungan sama taksonomi belum ya Bu ya ini untuk melihat degradasi dengan S3 dengan S2 S3 jadi disini hanya menggunakan kalau disini ada consolidate and development gitu ya jadi kalau di ini kan dua ada pengetahuan dan keterampilan khusus ability to apply knowledge oh di konteks itu saja ya di konteks itu apply knowledge kalau S1 kira-kira begitu level-levelnya kalau di S2 dia harus sudah bisa consolidate or development develop knowledge kalau di S3 discover develop theory or concept or idea and contribute to the development and application karena kalau S3 kan ada keterbaruan dan sebagainya jadi ini levelnya begitu nah sebenarnya kalau kita ngomong S1 saja ya ini tapi kan kita gini pada akhirnya kalau kita bicara fakultas S3 kalau dibicarakan terpisah kemudian pada saat menyusun LO-nya sendiri biasanya tidak terlihat jenjangnya terhadap LO PEO-nya S1 jadi pada saat itu kita mesti terus bingung lagi apa kita mau lebih komprehensif sehingga pada saat itu juga kita tentukan S2 dan S3 supaya kelihatan jenjangnya seperti apa terutama pada yang dua ini pengetahuan dan ketampilan khusus adapt to career ini hanya bekerja saja ini mampu untuk riset kemudian ini untuk memiliki leadership S3 itu bisa memimpin suatu program riset gitu kalau ini bisa mengaplikasikan risetnya kalau ini kalau ini ngikutin aja gitu sebenarnya kira-kira begitu ya gitu gitu nah ini kalau ini kita tidak menggunakan taksonomi belum hanya jenjang pada strata berikutnya tapi yang ini kemudian ini sekali lagi pada awalnya juga kita hanya menggunakan kalimat-kalimat yang biasa saja tapi kemudian kita muncul kesulitan untuk membagi bobot maka kita mundur gitu ya kemudian kita mencari referensi yang lebih sistematik maka kita menggunakan taksonomi belum untuk menentukan bobotnya ini ide tim kurikulum sebenarnya bukan suatu aturan ini ide tim kurikulum gitu karena tadi permasalahannya adalah pada saat disini itu apa ya gitu ya nah kemudian juga ini ini agak loncat gak apa-apa misalnya begini ini biasanya yang terjadi dosen itu seorang pengampu itu pengen pengen oh apakah mengikuti apa apakah dia A oh iya A saya A juga gitu ya M apa tinggi disini misalnya H gitu apakah B juga iya juga B jadi ada mata kuliah yang kalau kalau menurut pengampunya ini semua ikut nih kita boleh saja tapi nanti akan akan menyulitkan pada saat asesmen ya jadi waktu itu juga kami mengalami hal yang sama dosennya ditanya ini misalnya apa ya gambar teknik atau karya tulis ini mengampu LO yang mana gitu oh ini A juga oh ini B juga oh ini C juga terus semua gitu ya karena 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 semua sesuai dengan dengan mata kuliahnya tapi nanti akan repot pada asesmen nanti kita lihat betapa repotnya kita mengakses LO-LO itu jadi waktu itu tim kurikulum menyarankan maksimum kira-kira tiga aja deh gitu yang mana yang apa namanya yang yang paling dominan begitu ya bukan berarti dia tidak tidak itu tapi yang dominan yang nanti akan menjadi obyek untuk diakses begitu itu dari segi keplaktisan saja gitu oke itu silahkan ada pertanyaan lagi Bu silahkan ya kemudian kalau nah kemudian ini juga kita uji apa kesesuaian LO yang kita tetapkan dengan berbagai kriteria akreditasi ya ini abet baru tujuh nah ini LO yang kita LO ini masih satu harusnya ABCDE APG ini setara kemudian kita lihat dengan ASIN gitu ya terwakili kemudian kita lihat dengan KKNI juga kita lihat gitu ya supaya ini sebenarnya untuk menguji apakah LO kita ini worth it atau tidak gitu ya kita uji berdasarkan berbagai kriteria akreditasi gitu ya atau kriteria-kriteria lain yang 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 ada kira-kira sudah sesuai atau belum ini supaya menguji tidak ada satu celah untuk bisa digugurkan gitu ya gitu oke jadi proses ini sebenarnya proses yang panjang gitu ya proses yang panjang untuk mendapatkan suatu kalimat ini ya kalimat-kalimat yang kita kita tetapkan waktu itu yang menjadi masalah kita juga asalnya kita punya 11 berubah jadi 7 ya 11 berubah jadi 7 karena asin juga berubah yang banyak berubah jadi kemudian kita mencari di LO yang mana dimasukkan gitu ya LO apa dan LO apa disedarsanakan menjadi LO apa nah pemilihan itu juga memerlukan waktu jadi ini ya sekali lagi proses yang panjang untuk menentukan LO ini oke ada pertanyaan lagi ibu silahkan kalau di tingkat dasar dan menengah LO itu kan kata kerja operasional itu ya ini kata kerja operasionalnya ini untuk menentukan kedalaman tapi obyek lainnya kan matematis sains mechanical engineering nah ini kan menjadi menjadi bagian LO nya kan sebenarnya misalnya ini ability to ability to design kemampuan untuk mendesain kemudian kemampuan untuk mendesain kemudian ada titipannya itu adalah consideration aspect of environment social and economic factor ini biasanya titipan ada kriteria yang harus dimasukkan entah itu kriteria akreditasi atau perguruan tinggi biasanya kalau di ITB itu ada ada apa ya saya lupa oh ini di ITB itu ada impact of engineering solution in global economic environment and social context jadi ada titipan yang harus dimasukkan diminta untuk diajarkan nah berarti kan kalau diajarkan berarti harus ada di LO nya jadi mundur ininya apa namanya arah 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 analisisnya mundur ITB minta apa ini kalau tidak salah dulu mengakomodir ekonomik ini kalau tidak salah apa ya ITB itu meminta sesuatu yang khusus tentang ekonomik gitu nah kita masukkan ekonomik entrepreneurship nah tapi kita tidak saya lupa apakah dimasukkan secara tidak harusnya di soft tidak nah jadi dimasukkan di impact of engineering solution in global economic environment and social context gitu nah ini titipan-titipan itu dimasukkan di sini dalam suatu bahasa yang mengalir begitu oke nah setelah itu ya ini tadi baru kita membagi menjadi apa menjadi mata kuliah-mata kuliah ini ya misalnya matematika dia hanya satu H begitu ya dasarnya tadi H itu adalah apa namanya tentu saja kita konsultasi dengan dosen yang yang bersangkutan seperti apa serabus yang ada seperti apa gitu ya nah ini kita sesuaikan ini juga tidak mudah karena pertama kita harus sosialisasi dulu kepada semua dosen gitu ya dan bisa berkomunikasi untuk mendapatkan inputan tentang bobot yang cocok untuk mata kuliah yang diampu dosen tersebut ya ini nah biasanya yang ketinggalan itu yang soft skill gitu ya biasanya pengennya di hard skill nah kalau tidak ada yang mau soft skill terpaksa tim kurikulumnya titip titip ya titip yang ini jadi pada mata kuliah ini titip bapak mengampu atau berkontribusi pada LOI gitu ya tentu saja nanti dia harus yang bersangkutan harus berstrategi untuk mengakses I-nya gitu ya nah biasanya contoh yang bukan-bukan I D dan E misalnya untuk commitment professional responsibility itu mau seperti apa dia nanti aksesmennya atau misalnya multidisciplinary and multicultural team itu mau menilainya seperti apa nah itu jadi beban dosen yang bersangkutan karena dia diberi tanggung jawab untuk berkontribusi pada soft skill maka tentu saja dia akan berstrategi bagaimana dia melakukan melaksanakan perkuliahannya dan melakukan merencanakan asesmennya gitu ya misalnya kalau multidiscipline kerja kelompok itu biasanya di kuliahnya memang ada kerja kelompok gitu ya ada kerja kelompok nah kerja kelompok itu jadi nanti permasalahannya adalah kalau mahasiswanya banyak nah bagaimana sistem penilaiannya atau bagaimana arrangementnya supaya bisa menilai satu persatu individu dari kelompok tersebut gitu atau presentasi misalnya communication yang C C itu ada soft skill nya the ability to communicate effectively itu biasanya di kita yang salah satu contohnya adalah tugas presentasi nah kemudian bagaimana presentasi itu dilakukan bagaimana asesmennya agar kita bisa menilai soft skill skill dan hard skill nya gitu ya itu menjadi ada konsekuensi pada kuliah yang bersangkutan sesuai dengan kontribusi LO yang dilakukan oke nah kemudian ya silahkan ini barusan yang barusan yang barusan yang barusan ya tentang komunikasi kemudian tentang tadi katanya komunikasi dan kerjasama kalau di dalam di dalam software ya kalau kita bermain software gambar itu kan memang ada kerja tim itu kan diatur di dalam misalkan inventor kalau project itu kan misalkan bikin mesin besar pabrik besar itu kan timnya jadi banyak kemudian dia bisa harus bisa mengakses dari sono harus bisa semua orang bisa terlibat dan itu terinduksi dengan bagus nah kalau kalau komunikasi kalau itu konteksnya adalah powerpoint konteksnya adalah mempresentasikan itu kan umum banget gitu ya biasa ya memang gitu ya yang jadian tapi kaitannya kalau dengan dengan konteks gambar itu kan sampai ke sana sebetulnya kita teknik mesin itu atau bagaimana sebetulnya posisinya yang lebih bagus biasanya kita akan terbentur dengan sistem mekanisme asesmen Pak memang dengan misalnya dengan kalau inventor kemudian kita bisa bekerja kelompok begitu ya nah pertanyaannya bagaimana kita bisa mengakses itu nah itu menjadi menjadi constraint bukan berarti tidak mungkin mungkin saja kita akan berarti nanti dosennya harus merencanakan sistem asesmen evaluasinya harus asesmen yang mungkin nanti apakah dosennya yang apa namanya menilai apakah asisten yang menilai atau teman yang teman yang menjadi partnernya dia pada saat bekerja yang menilai begitu itu konsekuensinya gitu atau misalkan begini Pak Agung misalkan tugas Capstone Design yang PDT itu kita meminta mahasiswa setiap kelompok memberikan statement contribution statement jadi siapa yang gambar siapa yang survei ke UMKM siapa yang ini dimasukkan ke dalam boleh saja boleh saja Bu tapi mungkin ya tadi pengukuran itu bergantung detail detailnya bergantung kita sebenarnya apakah itu cukup atau kalau rubrik rubrik kan ada banyak apakah dia bisa bekerjasama apakah dia apa apa namanya bisa begitu artinya bisa kalau itu kan baru pembagian tugas siapa yang kesana siapa yang kesini tapi kemampuan untuk dia bekerjasamanya belum nantinya apakah dia bisa share apakah dia bisa berkomunikasi apakah dia bisa apa namanya tenggang rasa dan sebagainya itu kan mungkin bisa menjadi obyek penilaian gitu harus ada rubrik khusus ada rubrik khusus itu yang menjadi itu yang nanti menjadi penilaian menjadi rumit begitu ya tadi ya analoginya kalau semakin biasanya kalau alat ukurnya semakin cermat gitu ya makin mahal kan gitu ya makin cermat makin mahal kenapa mahal karena tadi makin kompleks dia sama seperti ini kalau kita pengen suatu pengukuran yang lebih cermat maka sistemnya menjadi kompleks gitu biasanya ini nanti dampaknya pada dosenya menjadi banyak sekali yang harus dilakukan begitu kami tidak mencantumkan konteks multikultur Pak sepertinya di LO kami itu jadi komunikasi efektif begitu meskipun sebenarnya kita bisa membuktikannya dengan mata kuliah KKN KKN itu kan dicampur dengan prodi lain hanya kita gak bisa karena itu dikelola oleh satu badan sendiri DPPM untuk rubrik dan lain-lain penilaian itu nanti hanya bisanya laporan aja laporan KKN bahwa terdiri dari berbagai prodi nah itu yang menjadi masalah kali ya artinya begini tergantung tergantung apakah KKN mau diberikan tanggung jawab misalnya komunikasi begitu ya atau diberi tanggung jawab kerjasama saya mengerti pengelolaannya oleh lembaga khusus gitu ya tapi kalau sekarang kita mau berorientasi tadi ya harus koordinasinya kalau KKL itu memang diberi tanggung jawab untuk LO komunikasi atau kerjasama ya berarti harus ada itu inputannya gitu itu ini juga pada program kampus merdeka merdeka belajar juga begitu kan kuliahnya bisa di kampus mana saja gitu ya kan gitu ya boleh boleh di kampus mana saja tapi bagi akreditor itu sistem itu harus terkontrol jadi harus dipastikan bahwa LO kuliah itu terpenuhi gitu siapapun atau mekanismenya seperti apapun gitu itu yang akan ditanya bu gitu misalnya ibu mengatakan oh ini kuliahnya ada di kampus sana misalnya di pergeruan tinggi lain nah pertanyaan bagi asesornya adalah bagaimana ibu bisa mengontrol LO itu tercapai gitu meyakinkan bahwa LO kuliah itu tercapai kalau tidak ada tidak tercapai ibu mungkin juga mungkin juga KKL kalau KKL kalau sekarang semua akreditasi ya harusnya punya satu form atau suatu sistem penilaian yang mengikuti LO nya mungkin LO nya beda-beda kan bu ya nah kan bisa koordinasi pada kurikulum LO atau lembaga penyelenggarannya LO nya untuk ini adalah ini sistem penilaiannya adalah begini sehingga disesuaikan di kurikulum program studi masing-masing tapi itu suatu kewajiban kalau itu dinyatakan maka itu harus di ases gitu kira-kira kuncinya terima kasih ada pertanyaan lain silahkan oke kalau tidak ada saya lepas dulu saya masuk ke mohon maaf ya silahkan ya tadi dan mohon maaf teman-teman dari teknik kadangkali ada satu hal yang terlupa mohon pencerahan terkait bagaimana dengan etik nah elemen etik di LO tadi rumusan apakah itu harus dirumuskan secara eksplisit atau cukup tadi dititipkan ke matakliah tertentu semacam di PKN ataupun di kami ada AIK karena memang basis kami keislaman tetapi jika itu dititipkan di satu matakliah saja nantinya modelnya tidak dijadikan satu rumusan khusus di LO apakah itu nanti tidak bisa diukur Bapak dan bagaimana menyisipkan etik ini tadi ya nanti lulusan kami istilahnya bisa punya kualitas secara etikal lebih baik begitu mohon pencerahannya barangkali teman-teman nanti biar tidak lupa untuk merumuskannya terima kasih ya pada prinsipnya gini Bu pada prinsipnya dari segi asesmen ya Bu dari segi asesmen selama suatu matakuliah itu diberi tanggung jawab LO tertentu maka dia harus memiliki sistem asesmen untuk LO tersebut nah sekarang tadi Bu mengatakan misalnya saya ngambil yang ITB ini kalau etik itu ada di D an ability to apply ethical principle bisa saja bahasanya dengan dikaitkan dengan etika agama dan sebagainya nah tentu saja kita mengharapkan di semua mata kuliah memiliki itu betul tapi nanti akan repot pada asesmen karena kalau dinyatakan pada misalnya matematika ada etiknya ya jelas dia gak boleh nyontek nah pertanyaannya nanti apa yang bagaimana mengakses itu jadi kalau dinyatakan pada suatu mata kuliah maka harus ada sistem asesmen yang diterapkan disitu nah itu akan merepotkan kita lebih baik dititikan pada suatu mata kuliah memang betul Bu gitu ya nah di mata kuliah itulah baru asesmen dilakukan gitu ya Prof terima kasih perangkat ini sekedar mengingatkan juga untuk teman teknik biar tidak lupa bahwa ada etik yang harus ditalamkan disana karena ya itu perdebatan umum misalnya memang matematika tidak perlu etik dia gak boleh nyontek ya perlu memang perlu memang perlu tapi dalam kasus ini dia tidak dinilai gitu ya memang harus tapi tidak dinilai tidak menjadi obyek yang untuk dinilai pada mata kuliah itu gitu nah tentu saja harus ada mata kuliah yang memang menjadi obyek etika menjadi obyek yang harus dinilai yang paling mudah yang mana itu silahkan dipilih aja saya kembali lagi ke kembali ke sini nah kita lanjutkan ke berikutnya nah nah jadi kalau kita masuk sekarang ke assessment ya kalau kita kembali kita pelaksanaan kuliahnya dokumennya sudah lengkap maka yang perlu kita pikirkan bagaimana assessment itu dilakukan maaf saya mau cek apakah sudah muncul ya gambarnya sudah nah assessment ini nah kira-kira ada ini minimal ada tiga assessment itu di tiga obyek yang perlu diakses yang pertama adalah pencapaian LO ya pencapaian LO yang kedua adalah penguasaan materi materi itu misalnya matematika berarti matematika untuk mata kuliah matematika dia dianggap lulus atau tidak gitu ya kalau LO kan masih masih umum sifatnya ya kemudian penyelenggaraan kuliah nah penyelenggaraan kuliah ini bukan bukan apa namanya tidak berkaitan dengan assessment LO sebenarnya ini tapi ini biasanya ditanyakan juga pada akreditasi misalnya jumlah dosen gitu ya ini jumlah dosen kemudian sarana prasarana itu kan dalam hubungannya penyelenggaraan kuliah begitu ya dan ini juga menjadi bagian GKM untuk kalau di ITB menjadi bagian GKM untuk melihat apakah sarana yang digunakan untuk perkulian itu mencukupi atau tidak ya nah ketiga ini perlu di ases nah biasanya jenis asesmennya bisa berupa UTS kemudian UAS kemudian quiz kemudian mungkin ada tugas atau pratikum disini ya ada tambahan pratikum kemudian ada questionnaire ya questionnaire ini jenis asesmennya bisa ada yang lain lagi misalnya interview itu di metodanya nah metodanya ada esay ada pilihan ganda ada interview ada rubrik ada laporan gitu ya nah laporan ini juga kita bisa bisa jadikan apa namanya jadikan metode untuk menilai sesuatu gitu nah ini adalah jenis dan metode asesmen untuk mengakses aktivitas kuliah dimana di aktivitas perkulian itu bisa tetap muka bisa diskusi bisa presentasi bisa proyek bisa pratikum bisa kerja praktek bisa kunjungan ya bergantung dari bagaimana materi itu dideliver pada saat perkuliahan gitu kan kalau sekarang kan dimintanya tidak hanya tetap muka ya atau tetap muka diganti dengan proyek gitu ya dan sebagainya gitu oke nah saya punya pengalaman juga nih kuliah online semester kemarin kan biasanya kalau online kalau tetap muka gitu yang aktif dosennya ya bu ya dosennya capek mahasiswanya tidur gitu gak kelihatan gitu ya alasannya kamera gak itu atau macam-macam jadi kameranya mati dosennya dosennya aktif sendiri gitu kan kemudian ditanya oh gak ada pertanyaan gitu kan gitu oke nah saya mencoba ini kalau gak enak bener ya saya satu arah begini saya coba itu saya saya melakukan percobaan bener itu jadi yang saya lakukan pada kelas internasional itu biasanya secara natural itu dia lebih tidak aktif dibandingkan yang reguler gitu ya jadi saya saya mencoba untuk apa namanya student center learning gitu ya saya berikan saya berikan saya berikan materinya saya saya buat sistematik kemudian pada saat mata kuliah saya berikan tugas pertanyaan saya berikan tugas membaca dipandu dengan pertanyaan gitu ya biasanya kalau membaca aja akhirnya tidur makanya saya berikan pertanyaan pertanyaan yang harus dikumpulkan pada selesai mata kuliah itu begitu sampai berapa mata kuliah kemudian baru tetap muka diskusi dan sebagainya oke akhir kuliah mereka kan harus kuesioner gitu ya mengisi kuesioner oke kemudian saya mendapatkan nilai ujiannya nah nilai ujian itu itu menurut saya bagus artinya biasanya tuh kelas internasional itu rata-ratanya di bawah kelas reguler nah pada semester ini mereka setara dengan kelas reguler nah tapi yang merah adalah kuesionernya saya dianggap tidak manusiawi jadinya dosennya tidak pernah ketemu muka gitu kan terus memberikan tugas tidak manusiawi dan blablabla nilainya merah semua nah jadi memang pada pada kasus ini ternyata mahasiswa lebih enak satu arah tidur ya gitu ya nanti kuliah bagaimana nantilah ujiannya gitu dia saya ajak lari yang ya ya memang hasilnya bagus kalaupun diskusi pada saat diskusi diskusinya itu nyambung ya tapi jadinya mereka karena masih kaget kalian dibawa begitu ya itu dosennya tidak berperi kemanusiaan menurut mereka diberi tugas terus gitu dan menurut mereka yang begitu diberi tugas terus dia bilang bukan kuliah bapak saja kuliah lain juga begitu pak jadi dalam satu hari yang sama tugasnya bisa menumpuk ya juga karena kita kan tidak koordinasi juga dengan dosen lain pada hari yang sama ya itu tapi cukup bagus memaksa mereka untuk membaca begitu oke nah itu tetap muka karena menterinya kan juga minta sekarang tidak tetap muka ternyata dampaknya begitu gitu ya oke tapi juga harus Pak Agong ya harus terjawab juga ketika di komplain mahasiswa oh iya kalau itu nggak tahu pak yang komplain siapa nggak tahu pak kalau kisioner kan nggak tahu kalau kisioner nggak tahu tau-tau merah nilai kita semua pak nah sama dengan ini pak dengan gambar teknik jadi gambar teknik itu biasanya ada satu yang merah SKS tidak sesuai dengan bobot yang seharusnya itu selalu merah kelas saya bukan kelas saya semua kelas yang gambar teknik gambar mesin itu selalu merah kenapa ya tujuh tugas sepuluh tugas gitu kan padahal mata kuliah lain tidak ada yang sebanyak itu jadi mereka berreferensi pada mata kuliah yang lain umum padahal kalau kita hitung SKSnya masih masuk juga itu SKSnya gitu ya dengan kerja mandiri dan sebagainya tapi itu selalu merah bahwa mata kuliah beban mata kuliah melebihi SKS yang seharusnya gitu itulah aktivitas perkuliahan dan kita harus merencanakan bagaimana suatu mata kuliah itu diakses nah kita lihat ini adalah apa sih output yang kita inginkan gitu ya misalnya ada perkuliahan satu perkuliahan mata kuliah satu mata kuliah dua mata kuliah tiga biasanya di akhir atau selama proses perkuliahan itu ada output yang kita harapkan ya dari segi mahasiswa ya kalau suatu mata kuliah biasanya ada nilai mata kuliah kemudian kalau dia sudah menyelesaikan satu semester ada indeks prestasi rata-rata semester itu kalau dia menyelesaikan satu perkuliahan total berarti ada indeks prestasinya dia kemudian LO nah LO-nya pun ada nilai capaian LO permata kuliah untuk mahasiswa kemudian ada nilai capaian LO akhir pada saat mahasiswa lulus ada reportnya LO yang diterapkan itu tercapai atau tidak ini yang diharapkan untuk mahasiswa ini menjadi ada pertanyaan Bu kalau tidak ada selanjutkan nah ini untuk mahasiswa nah biasanya dari mahasiswa ini kemudian kita bisa mendapatkan data yang lain gitu ya indeks prestasi rata-rata kemudian ada nilai capaian LO mata kuliah ada nilai penyelenggaraan mata kuliah ya ini biasanya kalau penyelenggaraan mata kuliah ini dari kalau di ITB itu dinilainya dari nilainya mahasiswa plus dari kuis sioner plus dari portofolio dosen ya untuk menilai penyelenggaraan kuliahnya ya nah ini yang menjadi bahan untuk perbaikan ya perbaikan kurikulum perbaikan penyelenggaraan kuliah tapi yang menjadi report mahasiswa kira-kira ini nah kita lihat pada kasus ini ada nilai ya kemudian ada LO ya biasanya yang yang baru akreditasi yang belum pernah akreditasi biasanya hanya ini aja ada nilai saja nah tapi kalau setelah akreditasi akreditasi kriterianya minta ada LO nah bagaimana LO ini nah biasanya juga diturunkan dari dari nilai nilai mata kuliah diturunkan menjadi LO gitu nanti kita lihat nah jadi kita harus menyusun sistem assessment yang bisa kira-kira memberikan data-data ini begitu ya nah kemudian tadi kita kembali lagi kita menyusun apa namanya jalur mata kuliah jalur mata kuliah mata kuliah satu, dua, dan tiga dan seterusnya kemudian kita apa namanya kita berikan syaratnya misalnya mata kuliah apa ya mata kuliah sebelas ini harus bisa diambil kalau ini karena garis putus garis nyambung itu prasyaratnya sudah diambil gitu ya prasyaratnya sudah diambil kalau garis putus-putus prasyaratnya adalah sudah lulus ya nah ini bergantung ini bergantung dari masing-masing perguruan tinggi pengaturannya bagaimana biasanya yang kalau prasyarat sudah lulus ini biasanya di apa namanya di di TBI itu biasanya di komplain oleh Kaprodi karena ini sebagai apa constraint apa penumpukan mahasiswa kalau gak lulus-lulus gak bisa ngambil yang lain ini biasanya Kaprodi nya lalu bernegosiasi dengan pengampunya nah dari sini ini kan berarti mata kuliahnya disusun untuk suatu set kurikulum kemudian nah kemudian baru di sini nah ini kita bicara bagaimana LO itu dikontribusikan atau didistribusikan pada mata kuliah atau mata kuliah berkontribusi pada LO yang mana gitu ya misalnya saya gunakan tiga LO APC gitu ya misalnya A ini kemudian didistribusikan kepada mata kuliah satu bisa juga mata kuliah tiga kemudian yang B ini mata kuliah satu mata kuliah dua mata kuliah empat kemudian LOC dikontribusikan pada mata kuliah satu mata kuliah tiga mata kuliah empat yang penting adalah tadi saya sudah sampaikan bahwa LO ini harus terdistribusi pada bukan semua LO terdistribusi gitu ya jadi tidak ada LO yang tidak terdistribusi itu yang paling penting kemudian apa perimbangan mata kuliah itu menjadi penting juga jangan sampai nanti LO yang mendukung yang secara spesifik mengacu pada bidang engineering tapi sedikit sekali mata kuliah yang berkontribusi itu juga menjadi pertanyaan nanti dalam perimbangan kontribusi LO nah ini opsi yang pertama hanya dibagi saja kemudian yang lebih spesifik lagi ada tadi ada bobotnya gitu ya kalau yang pertama tadi tidak ada bobotnya yang kedua ada bobotnya HLML dan seterusnya nah ini tadi dalam kasusnya yang di ITB menggunakan taksonomi belum ITB untuk mesin ya ini tidak mungkin beda dengan ITB yang lain juga karena itu adalah kreasi apa namanya tim kurikulumnya aja nah menggunakan bobot di sini kemudian yang ketiga selain bobot dia juga mengidentifikasi hard skill atau soft skill yang ada misalnya yang ini B dia diberikan pada mata kuliah dua untuk B hard skill dan soft skill jadi ada bobotnya hard skill dan soft skill sudah mulai lebih rumit di sini karena hard skill dan soft skill sudah muncul tentu saja ada soft skill yang kalau ini kalau C karena dia hanya soft skill pasti ya soft skill tapi yang B ini kan ada hard skill ada soft skill apakah dia diberikan hard skill saja misalnya di MK1 hanya hard skill saja MK4 juga hard skill saja atau juga pada suatu kelas atau mata kuliah misalnya MK2 dia diberikan tanggung jawab untuk mengakses B hard skill dan soft skill gitu nah kemudian ini pembagiannya kemudian ini akan berefek pada bagaimana kita mengakses nah ini kebanyakan yang terjadi yang terjadi kalau kita paksakan ada LO biasanya yang konvensional itu adalah suatu mata kuliah yang diberi beban LO ini misalnya mata kuliah 1 dia diberi beban LOA BC mata kuliah 2 hanya B mata kuliah 3 A dan C mata kuliah 4 B dan C nah kemudian biasanya ini banyak yang terjadi bahwa mata kuliah pada akhir perkuliahan pada suatu mata kuliah yang ada itu adalah nilai akhir saja ya nilai akhir saja jadi ada nilai mahasiswa nilai akhir satu nilai akhir dua nah kalau kita paksakan ada LO nah LO ini diambil dari nilai akhir gitu ya jadi LOA nya apa ya nilai akhir yang C yang B ya nilai akhir yang sama gitu ya C juga nilai akhir yang sama nah ini sangat simpel tapi ini biasanya akan akan dipertanyakan oleh evaluator bagaimana A ini diakses bagaimana yang B diakses bagaimana yang C diakses ini tidak terjawab biasanya ya tidak terjawab karena semuanya berdasarkan nilai akhir yang kemudian dibagi-bagi saja gitu nah kemudian pada 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 apa namanya pada akhirnya pada akhir proses nilai akhir ini baru dibagi misalnya kalau apa namanya A mata kuliah mana saja yang punya A tinggal dijumlahkan kemudian dibagi jumlah mata kuliah yang mengampu nilai A gitu ya tapi ini sekali lagi hanya didasarkan pada nilai akhir tidak secara khusus ada asesmen yang mengakses A LOA ketercapaian LOA ketercapaian LOB dan ketercapaian LOC nah biasanya yang begini akan selalu dipertanyakan oleh asesor ya karena ini tidak cukup cermat untuk bisa mengakses LO pada masing-masing kuliah nah kemudian yang kedua adalah sudah ada bobotnya tapi tetap pada nilai akhir gitu ya nilai akhir jadi nilai akhir ini agak lebih baik lah ada bobot A ada bobot B ada bobot C diperhitungkan begitu ya tapi nilainya masih nilainya yang digunakan masih nilai akhir gitu ya hanya lebih sedikit lebih lebih baik begitu tapi ini pun masih dipertanyakan biasanya nah yang berikutnya adalah oh sorry nah ini kemudian berikutnya adalah ini nah kalau ini sekarang selain nilai akhir ada nilai 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 LOA untuk mata kuliah satu ada nilai LOB ada nilai LOC jadi sudah ada penilaian khusus untuk A ada penilaian khusus untuk B ada penilaian khusus untuk C ya demikian juga pada mata kuliah mata kuliah lain sehingga sudah ada dua nilai nilai akhir untuk indeks atau nilai nilai mata kuliahnya ada capaian LO per mahasiswa gitu ya misalnya jadi mata kuliah satu dia punya nilai berapa untuk materinya ya kecukupan materinya kemudian capaian LOA nya berapa capaian LOB nya berapa capaian LC nya berapa nah ini biasanya skalanya berbeda dengan ini kalau ini biasanya 1 sampai 100 misalnya atau 1 sampai 10 ini biasanya apa namanya lebih kualitatif begitu ya 1, 2, 3, 4 kemudian yang misalnya 4 sangat sangat terpenuhi atau terpenuhi apa begitu ya ini bergantung dari istilah yang kita gunakan jadi biasanya skalanya berbeda dengan skala ini ya nah ini lebih rumit dibandingkan dengan yang tadi karena kita sudah harus memisahkan mekanisme untuk mendapatkan nilai masing-masing LO untuk LO yang didistribusikan pada masing-masing mata kuliah ya nah nanti baru dari sini akan dicapai nilai capaian LO akhir mahasiswa jadi pada akhir kuliah mahasiswa itu akan mendapatkan report bahwa berapa nilai capaian dari LOA nilai capaian nilai LOB dan seterusnya ya kemudian dari nilai itu nanti dari nilai data-data yang diambil apa yang diperoleh bisa digunakan lagi atau dianalisis untuk mendapatkan nilai capaian per LO angkatan jadi angkatan itu LO-nya berapa LOA-nya berapa LOB-nya berapa dan seterusnya kemudian nilai capaian LO ini biasanya ini per LO ini LO ya jadi secara rata-rata semua LO itu terpenuhi atau tidak nah ini yang menjadi objek analisis untuk improvement pada pelaksanaan atau perbaikan kurikulum berikutnya ya misalnya tidak tercapai bagaimana apa yang terjadi dengan tidak tercapai atau kemudian actionnya apa yang harus diperbaiki bila LO itu dianggap lemah misalnya pencapaian LO-nya ya dianggap lemah dan seterusnya nah sedangkan yang di untuk mahasiswa menjadi report dia yang nanti akan dipublish pada saat dia bekerja dan seterusnya kemudian yang berikutnya kalau kita sudah melibatkan hard skill dan soft skill gitu ya nah ini ini yang menjadi lebih rumit karena kita membedakan mana hard skill mana soft skill ya tentu saja ada metode assessment untuk hard skill ada metode assessment untuk soft skill jadi ini lebih cermat dibandingkan dengan yang metode pertama tadi oke sampai sini ada pertanyaan Pak silahkan mohon maaf Pak Agung ini di kolom chat ada yang bertanya itu terkait apa yang bertambah itu tentang referensi kalau tidak salah tentang referensi untuk menghitung toleransi Pak Agung itu masuk dalam mata kuliah Nopo ada yang tanya oh tadi Pak yang pertama Pak ya oke itu saya pending dulu Pak saya prefer yang berkaitan dengan ini dulu Pak oke oke ya oke ada pertanyaan Bapak Ibu kalau tidak ada saya lanjutkan satu dulu ini nah ini nah ini contoh atau mekanisme bagaimana kita menilai atau mendapatkan nilai LO ya misalkan sekarang mata kuliah 1 mata kuliah 1 itu dia mendapatkan atau mendapatkan tanggung jawab LOA B dan C A nya H B nya M C nya H nah lalu dosennya punya tanggung jawab untuk menilai LO tersebut nah salah satu caranya adalah kita sudah mulai memilah misalnya UTS UTS saya punya tiga soal soal pertama ini lebih dibobotkan untuk yang A ya ada kita harus memilih bagaimana soalnya sehingga A itu LOA itu bisa dinilai disitu kemudian yang problem dua juga A problem tiga juga problem tiga B nah ini masih hard skill kemudian problem kemudian ujian berikutnya UAS UAS ujian akhir semester problem satu itu B problem dua itu B problem tiga itu A semua hard skill nah kemudian ada tugas kelompok karena dia ada B A dimana B B itu bisa campuran antara hard skill dan soft skill kemudian C itu soft skill maka mata kuliah tersebut punya tanggung jawab untuk mengakses C dengan soft skill jadi dosennya bisa merancang suatu tugas kelompok tugas kelompok atau tugas apapun yang kira-kira bisa mengakses soft skill ini nah misalnya tugas kelompok masih ada hard skill yang bisa dinilai bisa misalnya A kemudian soft skill nya B dan C jadi yang B ini ada komponen hard skill yang dinilai dari UTS dan UAS kemudian ada soft skill yang dinilai dari tugas kelompok kemudian C juga dinilai dari tugas kelompok nah ini biasanya menggunakan rubrik bisa juga dengan interview dan macam-macam tapi saya contohkan dengan rubrik nah kemudian nilai ini kemudian diolah untuk mendapatkan nilai N A N B dan N C gitu ya N A N B dan N C nah sampai sini belum ada bobotnya nanti bobotnya baru diperhitungkan pada saat dia di dihitung ya di analisis lebih lanjut ya oke itu kira-kira nah saya akan memberikan contoh bukan soalnya tapi saya lepas dulu oke nah ini 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 sepintas saja misalnya ini namanya Ridwan termodinamika gitu ya termodinamika ini mata kuliah termodinamika dia punya tanggung jawab untuk LOB LOF soft skill dan LOC dan LOD hard skill ya nah sekarang sekarang tentu saja dosennya harus merancang ujiannya dimana satu ini misalnya dia akan menilai C dua akan menilai D tiga akan menilai D empat akan menilai C kemudian pada ujian berikutnya soal ke satu dia akan menilai D soal kedua akan menilai C soal ketiga akan menilai D soal keempat akan menilai C ini semua hard skill kemudian ada kuis kuis juga tiga soal misalnya kuis pertama D kuis kedua untuk LOC kuis ketiga untuk LOC nah untuk menilai soft skillnya ada tugas presentasi ya tugas presentasi nah ini ada tiga komponen penilai yang pertama dosennya menilai kalau presentasi kan bisa bareng-bareng kita dengarkan bareng-bareng dosennya ikut mendengarkan dan dosen ini akan memberikan nilai untuk soft skill B dan soft skill C juga soft skill C dan soft skill D jadi dosennya juga akan menilai hard skillnya sekali lagi ini rancangan dosennya artinya tidak harus begitu kemudian asisten ikut mendengarkan juga dia berkontribusi pada soft skill B dan C untuk menilai soft skill B dan C kemudian ada peer review peer review ini biasanya semua mahasiswa ikut menilai dengan menggunakan rubrik dengan menggunakan rubrik nanti baru di apa namanya dilata-latakan untuk si read 1 nilai dari teman-temannya dilata-latakan dapatnya ini kemudian ini untuk nilai biasa ini dibuat 100 begitu nah rubrik ini biasanya ini bergantung ini sekali lagi ini kasus jadi tidak harus begini ini soft skillnya pada saat tugas presentasi ini skalanya 4 yang digunakan skala 4 supaya memudahkan untuk memproses yang soft skillnya tapi karena dia ada hard skill maka pada saat dia pada saat dia akan digunakan untuk menilai materi maka semua yang 4 ini harus diubah menjadi 100 karena untuk materi biasanya kita menggunakan skala 100 jadi dalam kasus ini misalnya soal pertama dia dapat 13 bobotnya 20 dia nilai soal kedua 10 bobotnya 25 3 15 dari 30 nah dapatnya nilainya totalnya adalah 63 dari 100 kemudian untuk UAS 55 dari 100 untuk kuis dapatnya 58 dari 100 nah ini harus dikonversikan dulu maka perlu proses mengkonversikan oh ini soft skill ikut dinilai ya ini bergantung dari kebijakan soft skill ikut dinilai ini dirata-ratakan ini ya presentasi ada 25% 25% 25% 25% 25% ini mengapa begitu ini bergantung dosennya sebenarnya mau berapa nah dalam kasus ini dibagi 4 gitu jadi dapatnya 3,29 per 4 skala 4 maka kalau mau digabungkan nilainya harus diubah menjadi 100 maka dapat 82,5 jadi ini tugas presentasinya jadi 82,25 per 100 nah ini baru kemudian kita dapat nilai nilai berapa kalau dirata-ratakan bukan tidak dirata-ratakan tapi bobot UTS-nya berapa UAS-nya berapa bobot quiz berapa bobot tugas presentasi berapa itu juga kembali pada kebijakan dosen dalam kasus ini dapatnya 61,23 kemudian indeks dapatnya C ini adalah materi pencapaian materi nah tapi kita sudah dapat juga nilai-nilai nilai-nilai LO yang dititipkan pada soal ya pada soal nah itu yang kemudian diolah secara tersendiri nah diolah tersendiri karena tadi kalau LO itu lebih kualitatif maka biasanya digunakan skala 4 maka yang tadi yang 20 ini dibagi menjadi 4 ya eh diubah skalanya menjadi 4 maka dapatlah LOC itu 2,6 1,6 2,6 nah kemudian ini kemudian ini saya lanjutkan kemudian ini diolah lagi untuk mendapatkan berapakah nilai LOC begitu ya nanti kita akan dapat nilai C berapa nilai D berapa nilai yang tadi apa namanya yang B berapa F berapa semua digabungkan kemudian kita akan dapat cerituan itu LOA nya berapa LOB nya berapa sesuai dengan tadi yang apa namanya parameter yang output yang kita inginkan sebenarnya parameter output yang kita inginkan itu bergantung dari sistem evaluasi kita apakah mau seperti itu itu perlu disesuaikan gitu ya karena sistem evaluasi tentu saja harus dibarengi dengan kita mau mengevaluasi apa sih sebenarnya gitu ya kalau semua data itu dihitungkan belum tentu kita bisa meninterpretasikan menjadi suatu situasi yang tertentu gitu ya jadi kita mesti oh kalau mau menilai ininya dari sini misalnya kemampuan dosen untuk apa namanya untuk mencapai menciptakan kelas itu mencapai LO nah berarti kan nilai kelas dan sebagainya itu biasanya harusnya tim GKM yang merumuskan itu ya tapi nilai 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 ini sudah ada dari mulai soal begitu nah ini yang kalau tidak dipersiapkan tidak disosialisasikan biasanya dosennya tidak tidak concern dengan ini dan akhirnya yang digunakan kembali nilai akhir yang dibagi-bagi lagi gitu ya jadi tidak ada gitu nah ini kalau dicek di akreditasi nanti akan akan terlihat misalnya ya kalau hanya nilai akhir yang digunakan maka nanti bisa jadi dianggap tidak memenuhi syarat atau asesmennya tidak bisa digunakan untuk menilai LO tersebut kira-kira begitu konsep penilaian LO-nya gitu ya dan ini dampaknya apa dampaknya yang biasanya kita hanya berurusan dengan nilai akhir sekarang kita berurusan dengan memilah-milah kalau ini kan kalau nilai akhir kan gak peduli satu LO-nya apa gak peduli pokoknya akhirnya berapa tapi kalau ini kan memilah-milah satu tadi apa ya dua ini apa ya nah ini kalau terus terang aja menjadi beban dosen ini akan lebih sulit untuk memilah-milah kemudian menilainya kemudian artinya evaluasinya akan lebih banyak tahapan evaluasinya akan lebih banyak constraintnya dosennya apa namanya biasanya ini komplain duluan ini kok jadi rumit begini ya nah jawabannya harus dibantu dengan IT biasanya ya dibangun dengan IT atau dengan pola seperti apa nah masalah berikutnya adalah rubrik ya tadi mana ya nah ini contoh rubrik ya nah rubrik ini bukan hal yang mudah begitu ya untuk memberikan ya misalkan kita mau menilai penyampaian informasi misalnya nah dinilai satu kalau tidak jelas gini kan kalau kita mau menilaikan mesti tahu dulu ya kriteriannya satu apa dua apa tiga apa ini juga menjadi beban saat penilaian sebenarnya ya jadi tadi saya analogikan kalau kita mau mengukur lebih cermat maka lebih kompleks dan harganya lebih mahal begitu ya itu kira-kira Bapak Ibu paparan saya tentang konsep penilaiannya begitu karena tentu saya saya tidak bisa detail karena ini bergantung dari sistem yang Bapak Ibu inginkan untuk di UMM apa kalau semakin cermat semakin rumit mau simple nanti tidak diaku tidak dianggap memenuhi syarat mungkin itu perlu di mana yang memungkinkan karena ini membutuhkan sarana pendukung untuk sampai situ itu kira-kira Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini dulu silahkan menijin bertanya Pak Agung di kami CPL A atau LOA itu CPL yang menyatakan terkait penguasaan terhadap basic science dan itu kita bagi ke semua mata kuliah basic science matematika fisika dan lain-lain dan itu kita buat cuma satu saja karena biar simple jadi nanti nilai akhir adalah nilai LOA itu untuk misalnya matematika fisika masing-masing satu gitu nanti semakin ke mata kuliah yang lebih ke arah mesin apalagi nanti capstone atau PKN makin banyak LOA-nya jadi makin makin ke atas makin semester-nya tinggi LOA-nya makin banyak begitu itu itu yang pertama apakah boleh memang karena kemarin kami mendengar LO boleh untuk satu mata kuliah satu aja gak apa-apa begitu ini mungkin dari ini Pak dari asesor yang lain kebetulan ada asesor yang menyatakan boleh satu mata kuliah dapat satu LO boleh gini pada prinsipnya itu dititipkan untuk dinilaikan gitu kan ya Bu bukan berarti mata kuliah itu tidak memberikan pelajaran yang lain-lain tidak tapi pada kuliah itu dititipkan LO itu nanti kan LO-nya tidak dapat dari kuliah itu saja akan dari kuliah-kuliah lain kan sebenarnya iya banyak seperti LOA itu yang basic science itu kita bagi ke berapa mata kuliah ada enam atau berapa boleh Bu boleh saja tadi sebenarnya yang kita hindari ini masalah teknis sebenarnya kan kalau idealnya oh iya mata kuliah saja LOA iya komunikasi juga iya dong dia harus bisa ngomong bisa begitu kan nanti dia harus bisa kerjasama iya dong pasti semua iya tapi nanti akan dampaknya adalah apakah Bapak sanggup ngetes semua gitu ya maksudnya LO-LO itu gitu memang biasanya kalau tidak dihadapkan dengan asesmennya tanggung jawab untuk mengaksesnya biasanya dosen itu iya dong yang ini iya dong yang B iya dong yang C iya dong tapi kalau kemudian disodorkan konsekuensinya baru yang ini gak usah yang ini gak usah ingin sedikit saja saya gitu gitu kemudian ini Pak yang kita nilai hanya LO atau CPL saja jadi kalau di RPS itu dari CPL kita breakdown ke CPMK LO mata kuliah nah kemudian LO mata kuliah itu untuk yang mata kuliah dasar tadi nyantolnya ke satu LO saja nah kemudian untuk yang satu mata kuliah mempunyai beberapa CPL maka dia harus dibagi misalkan ada satu mata kuliah yang dimasukkan terkait komunikasi kemudian ada tugas ada tugas presentasi hanya di beberapa bab mungkin jadi pembagiannya begitu ya Pak jadi apa namanya hanya hanya yang terkait dengan LO itu dicantolkan gitu untuk bab lain masuk ke CPL yang lain tidak semuanya harus misalkan satu bab nanti ruwet ya kalau misalkan satu bab diuji begini Bu saran saya begini jadi LO itu ada di apa ya namanya jangan di perbabnya jadi di mata kuliah itu saja bukan di minggunya gitu ya nanti dosennya yang mau minggu keberapa gitu ya dia harusnya punya kebebasan saya punya tanggung jawab ini nanti saya mau berikan dimana ya gitu ya kan itu materi itu kan misalnya gini misalnya kalau engineering itu kemampuan untuk mendesain itu kan gak bisa dalam satu minggu betul kan kita kan mengajarinya satu set mata kuliah itu bertahap kan minggu 1 2 3 kan gak bisa yang minggu 1 sudah selesai kan gak bisa harusnya ya tapi nanti pada akhir kuliah LO itu terpenuhi gitu nah dibuktikan dengan apa dengan ada soal-soal yang memang secara khusus didesain untuk mengakses LO itu gitu jadi akan rumit kalau minggu ini LO ini minggu ini LO ini jangan jangan gak masuk akal juga gitu loh karena LO itu adalah embedded di mata kuliah itu kan semuanya gitu ya ya permisi Pak Agum ya monggo Pak tadi 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 dijelaskan satu mata kuliah bisa JPL-nya cuma satu atau untuk menentukan bahwa satu mata kuliah itu berhak satu JPL dua JPL atau tiga JPL itu menentukannya gimana Pak ya ya tadi Pak ini kompromi antara tim kurikulum ya kalau tim kurikulum itu tugasnya menjaga agar memastikan agar LO itu terdistribusi semua jangan sampai ada LO yang gak mau ya mataku ya gitu ini misalnya etika kok gak ada ngajarin gitu ya gitu ya jadi harus dipastikan dia terdistribusi nah kemudian dia juga tim kurikulum juga memastikan bahwa jangan terlalu banyak gitu ya karena nanti akan menyulitkan doseninya sendiri nah kemudian dosennya yang kira-kira saya sanggup berapa gitu ya nanti kompromi dengan kurikulum tadi ada satu lagi hal yang keseimbangan kalau kita engineering harusnya kuliah-kuliah engineering lebih banyak jangan gara-gara misalnya ases komunikasi itu lebih mudah nanti kuliah tugas elemen itu komunikasinya banyak kemudian gambar teknik juga komunikasi jadi kalau kita runutkan mata kuliah yang komunikasi lebih banyak dari kuliah engineering misalnya gitu ya itu perlu dijaga juga jadi kompromi ini antara dosen dan yang menjaga keseimbangan itu adalah tim kurikulum itu tidak ada aturan pastinya Pak kalau materi kan dosennya yang lebih tahu oh ini saya bisa masukkan kira-kira saya masukkan di sini biasanya dosen itu punya saya harusnya di engineering ini komunikasi nah bonus misalnya komunikasi karena kalau komunikasi berarti dia harus punya ancang-ancang apa namanya mekanisme kuliahnya seperti apa ya kalau saya mau menilai komunikasi misalnya begitu atau memang dosen itu waktu menjalankan perkuliahan memang sudah ada tugas kelompok misalnya oh berarti kalau ada tugas kelompok berarti misalnya kerja kelompok bisa lah di kuliah saya gitu gitu Pak kira-kira Pak makasih Pak jadi memang kurikulum ini adalah kerja bareng semua semua ini ya semua apa penyelenggara begitu ya karena kalau kalau satu saja tidak itu nanti akan repot di belakangan itu ya saya kok dapet ini terus gimana panjang itu berarti penentuan tiap mata kuliah atau distribusi LO itu harus dirumuskan bersama ya pada akhirnya iya biasanya tim kurikulum membuat itu dulu apa namanya inisialisasi dulu ya kemudian baru karena kalau kalau dimulai dari blank itu biasanya debatnya panjang gitu ya tapi kalau kita tim kurikulum sudah punya inisialisasi sudah punya rancangan baru adjustmentnya itu lebih lebih apa namanya lebih efektif lah dibandingkan kalau silahkan dosen-dosen mau milih LO mana gitu itu repot itu biasanya silahkan ada lagi Bapak Ibu rubrik yang ditampilkan Pak Agung itu berlaku untuk semua mata kuliah oh enggak Pak ini salah satu contoh rubrik ya ini misalnya ini untuk presentasi nih Pak ya kira-kira tapi kalau kerja kelompok enggak begini kan gitu kalau kerja kelompok ini ada menjawab pertanyaan penguasaan materi isi informasi penggunaan media pendukung penggunaan waktu efisien ini kan cocoknya untuk presentasi gitu nah ini juga tidak mudah juga sebenarnya membuat rubrik ini gitu lebih tidak mudah lagi nanti kompilasi nilai itu lebih tidak mudah lagi gitu ya mungkin Bapak Ibu yang sudah dibebani dengan memeriksa gitu kemudian kompilasi nilai tambah rumit lagi itu beban tambahan biasanya punus kok kami sedang berencana membangun ini aplikasi Pak ya jadi luaran dari ini PPKM ini oh ya ya itu sangat membantu biasanya sangat membantu mohon izin Pak Agung insya Allah karena kita insya Allah akan jedakan istirahat mulai pukul 12.30 Bapak Ibu cuman ini ada satu pertanyaan mungkin Pak Agung mohon maaf saya bacakan ini dari Pak Wawan itu bertanya tentang persyaratan awal IAB mungkin bisa dijawab singkat karena kita akan sebentar lagi dari UM Ponoroko ini Pak saya gak apal kalau itu karena Bu Iis lebih apal mungkin bisa menghubungi secara langsung dengan Bu Iis sudah pengalaman ini yang komunikasinya sudah panjang dengan saya saya sendiri malah gak apa harus bagaimana dulu saya hanya ngikutin Bu Iis kurang ini kurang itu kurang ini kurang itu mungkin tadi ada pertanyaan yang tadi Pak yang toleransi di luar ini sebenarnya ini 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 berkaitan dengan keahlian saya sebenarnya apa namanya tentang toleransi karena saya di meteorologi sebenarnya mungkin itu suatu kesalahan bahwa kalau di meteorologi yang berkaitan dengan toleransi itu meteorologi enggak jadi ini hubungannya dengan produk development sebenarnya kadang-kadang kita mata kuliah kita banyak sekali yang bicara tentang produk development gitu ya tapi kenyataannya produk development kita baru sampai pada tingkat prototyping ya artinya begini kalau kita sudah membuat produk sudah jadi prototype selesai Pak produk developmentnya kemudian kalau ditanya langkah berikutnya apa tinggal produksi masal gitu ya tinggal produksi masal gitu nah padahal produksi masal itu masuk ke tingkat produksi masal itu masuk ke dunia lain sebenarnya yang tidak kalah rumitnya gitu ya nah dan kita tidak pernah berhasil masuk situ gitu ya nah misalnya gini saya mau analogikan gini saya pernah pernah ditanya sama departemen keuangan malah ya keuangan yang nanya kenapa kita gak bisa buat mobil gitu ya nah bukan departemen keuangan sorry bank Indonesia malah kenapa kita gak bisa buat mobil nasional saya balik nanya apakah mobil yang di ekspor oleh kita itu produk Indonesia ya tapi desainnya bukan orang Indonesia gitu jadi kita kita hanya ditumpangi pabriknya aja tapi desainnya bukan punya kita pertanyaannya bisa gak kita mendesain itu enggak gitu ya kenapa enggak kan kita sudah membuat produk mobil itu sudah lama bertahun-tahun sudah lama di Indonesia apakah kita gak bisa niru enggak karena yang gak ada di Indonesia adalah produksinya desainnya ada di Jepang dan tidak pernah proses desainnya itu diberikan ke kita gitu ya dan biasanya kalau kerjasama alih teknologi itu yang disembunyikan gitu ya saya punya pengalaman berapa kali sekarang saya sedang bekerjasama dengan Korea sama intinya tidak pernah diberikan gitu jadi kita harus mencari sendiri nah intinya apa intinya adalah bagaimana kita membuat desain yang sempurna sempurna itu dalam arti semua spesifikasi yang dibutuhkan untuk produksi itu terpenuhi gitu nah itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita menentukan toleransi apakah itu toleransi dimensi apakah itu toleransi geometri ya mata kuliah kita S1 terutama kalau kita lihat baru menggambar teknik menggambar mesin itu baru kalau saya mengatakan itu baru belajar grammar gitu ya baru belajar grammarnya tapi belum menggunakan nah menggunakannya bagaimana waktu belajar grammar tadi kan biasanya toleransinya diberikan asisten gitu ya di gambarnya sudah ada toleransi ini menurut asisten begini nah pertanyaan berikutnya itu toleransi turun dari mana nah kalau kita belajar fokasi di fokasi biasanya pakai tabel saja pertanyaan berikutnya tabel itu dari mana gitu apakah membuat mobil itu pakai tabel toleransi enggak apakah engine itu pakai tabel toleransi enggak sudah jadi kalau kita hanya membuat tabel nah itu yang kita tidak miliki gitu itu yang kita tidak pelajari sehingga proses development produk itu di kita sampai prototipe dimana kalau membuat prototipe kan kikir kanan kikir kiri gitu ya lubangnya enggak pas gedein gitu ya nah itu masih boleh tapi kalau produksi masal kan tidak boleh nah lalu untuk bisa produksi masal apa tidak boleh salah bukan tidak boleh salah artinya harus memenuhi kriteria toleransinya nah artinya kita harus menetapkan toleransi nah itu yang kita tidak pernah pelajari ya tidak pernah pelajari ya mungkin tidak tidak berarti kalau kita hanya membuat suatu produk yang besar produk besar sifatnya batch production ya masih bisa workshop lah bisa ini enggak masuk ini bengkok kanan oke kita bengkokin lagi kiri gitu ya itu masih boleh tapi kalau kita sudah bicara produk yang presisi motor dan sebagainya udah gak mungkin gitu nah itu yang kira-kira yang diperlukan sampai suatu proses produksi itu sempurna begitu ya siap diproduksi gitu dan itu orang Jepang tidak pernah ngasih orang Korea tidak pernah ngasih gitu ya jadi yang diberikan oleh ke kita itu adalah gambar teknik hasil akhir yang sudah ada toleransi dimensi toleransi geometrinya tapi bagaimana mencari itu bagaimana menetapkan itu gak pernah dikasih tahu gitu ya nah Pak hanya sampai situ enggak karena itu gambar teknik itu akan berkorelasi atau berkonsekuensi pada proses produksi datumnya mana mesinnya seperti apa dimulai dari mana gitu ya itu mesinnya tingkat kepresisiannya berapa tuh nah kemudian nanti masalah berikutnya ngukurnya ngukurnya bagaimana datumnya dimana sama gitu jadi gambar teknik tadi ya yang lengkap tadi menjadi modal untuk berikutnya kalau gambar teknik ini tidak lengkap maka mustahil gambar produk akhirnya terpenuhi nah itu yang sering kita lupakan nah kuncinya dimana kuncinya adalah di memberikan toleransi ini nah biasanya yang tahapan yang dilakukan adalah staking tolerans ada ada bapak kuliah ada matematik GDT GDT itu kalau pakai ASME tapi kalau pakai ISO dia menjadi GPS kemudian bagaimana menghitung toleransinya butuh staking tolerans nah baru kita bisa memberikan toleransi nah kuliah ini tidak bisa diberikan pada tingkat pertama karena dia harus sudah bisa melihat sudah mempunyai pengalaman desain dia sudah punya pengetahuan tentang produksi dia sudah punya pengetahuan tentang metrologi nah pertanyaannya di tingkat mana nah itu yang saya masih belum belum punya apa namanya belum punya jawaban sehingga saya masukkan di S2 nah karena itu tidak pernah ada maka menganggap bahwa membuat produk itu tidak perlu toleransi tadi hanya butuh tabel tadi oh pakai tabel itu gak akan sampai-sampai kalau kita bicara mau membuat engine itu gak pernah sampai kira-kira itu Pak tadi Pak siapa yang nanya ya ya itu Pak jadi itu masalah kita semua itu nah saya punya kuliah itu saya punya pengalaman gini Pak jadi ada ada gambar gambar tentang apa dulu Pak ini Pak Jody itu ada gambar mesin steelling engine jadi steelling engine itu kita dapat bendanya kemudian kita dapat gambar tekniknya full ya full orang Jepang yang buat sehingga apa namanya semua toleransinya ada di situ nah orang konversi nanya ini tolong buatin dong kan gampang nih udah ada semua gampang ntar dulu gampang ternyata dilihat dari situ PTDI angkat tangan gak ada yang bisa buat di Indonesia kenapa karena toleransinya ketat gitu nah bagi saya itu satu apa namanya satu modal yang bagus saya buat toleransi itu begini saya buat tugas akhir dua orang yang satu dibuat diberi tugas untuk seolah-olah toleransinya tidak ada jadi dia diberi tugas untuk memberi toleransi nah yang orang yang kedua dia harus mencari tahu kenapa orang Jepang memberikan toleransi itu gitu nah ternyata ini cukup lama ternyata jawabannya kita punya gitu ya kalau ditelusuri kita tahu benar kenapa orang Jepang itu ternyata orang Jepang itu benar gitu ya nah tapi konsekuensinya adalah produk itu jadi sulit dibuat nah kalau dikira kan gampang yaudah gak usah dilihat aja toleransinya gitu kan pura-pura gak tahu toleransinya gak ada gitu jadi pak ya tapi gak bisa bekerja gitu yang kesulitan kita membuat silinder tipis nah disitu ada toleransi kesilindrikan itu yang PTDI pun nyerah buatnya gimana gak tahu gitu kan kita masuk gitu aja gulung aja plat gulung ya tapi gak nyampe-nyampe toleransinya ternyata teknologi alat itu ya disitu kemampuan untuk membuat silinder dengan suatu tingkat kepresisian tertentu gitu jadi kalau dilihat maksudnya tabung aja gak bisa dibuat gitu nah itu yang orang Jepang gak pernah ngasih tahu bagaimana gitu itu pak kira-kira begitu apa namanya toleransi itu pak kesulitannya seperti itu ya sama-sama pak pak swasono dari produksi juga nih mungkin itu dulu ya pak untuk sesi yang pertama insya Allah bapak ibu sekalian yang berbahagia untuk sesi ini mungkin bisa kita akhirnya di sini terlebih dahulu karena kita akan istilah terlebih dahulu kurang lebih selama satu jam insya Allah kita akan melanjutkan materi ataupun bersifat lebih fleksibel diskusi ataupun tanya-jawab saya mau konfirmasi dulu ya Bu Iis saya sepertinya hanya sampai sini ya J J J Pak mungkin nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya bisa diberikan ke Bu Iis nanti saya akan jawab tertulis atau kemudian materi materi yang tadi nanti akan saya berikan ke Bu Iis juga berarti tetap kita lanjut jam 12.30 ya Bu Iis nanti temuk desan ya oke Bapak Ibu insya Allah nanti kita bergabung lagi pukul 12.30 karena mohon maaf pemateri kita Bapak Agung Wibowo hanya bisa sampai sesi ini kami semua mengucapkan terima kasih terima kasih banyak Pak Agung atas materi ataupun ilmu-ilmunya yang telah diberikan semoga bermanfaat buat kami semua dan semoga kita semua tetap sehat walafiat tetap semangat insya Allah karena dari Bu Sekrodi akan ada tambahan insya Allah nanti pada pukul 12.30 sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agung dan Bapak Ibu semuanya peserta workshop assessment insya Allah kita break selama kurang lebih satu jam dan insya Allah kita akan berkembang lagi pada pukul 12.30 sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun berkurangan dari kami semua kami kembalikan lagi kepada Bu Nurah saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian saya pamit mohon terima kasih semoga bermanfaat nanti lagi kita sambung lagi terima kasih terima kasih terima kasih Pak Agung pamit ya ya Pak Agung terima kasih ini saya kembalikan lagi ke Bu Nur atau Pak Andi terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung mungkin nanti jam 12.30 akan ada penugasan tetapi untuk khusus untuk dosen teknik mesin saja jadi kemungkinan tidak lanjut terima kasih Pak Andi kalau penugasan itu berarti boleh gak datang ya mohon maaf sebenarnya ada beberapa catatan yang mau saya sampaikan tadi jadi yang pertama nanti tolong bisa ditanyakan ke Pak Agung terkait bagaimana proporsi rumusan LO jika kita kaitkan dengan KKNI Bu Is karena ada empat kriteria KKNI apakah mau kita kedepankan yang penguasaan teoretis atau yang aplikasi bidang keilmuan sebenarnya yang ideal itu proporsinya masing-masing berapa rumusan LO nah itu yang pertama yang kedua juga bisa ditanyakan yang terkait dengan bagaimana kaitannya dengan visi misi kita karena LO tidak boleh lepas dari orientasi kita pada visi misi baik itu institusi maupun UPPS dan Prodi saya rasa itu yang lain nanti kalau ada materinya barangkali bisa diseni tadi emang bagus loh bisa teman-teman Prodi yang lain beliau asesor kami Bu insya Allah sudah ini sudah ngawal sampai kemarin profesional profesional jadi termasuk PPM kemarin kan beliau juga mengingatkan karena UMM kan visi keislamannya jika dimasukkan di PPM karena itu tadi saya tanyakan etik itu tadi karena kami kesana barangkali itu selamat teknik ini mudah-mudahan lancar sukses menjalankan hibahnya amin maternuan seingat saya tanya Pak alimotor belum terjawab tadi karena memang belum dibuka jadi saya ingat saya Pak Heri Suprianto itu kepala dari dulu dari baru kacur Pak Heri Suprianto dari dulu lainnya terima kasih terima kasih terima kasih terkait penugasan Bapak Ibu khususnya dosen terimosen acara-acara penugasan dibatalkan saja cukup sekarang sampai disini saja sudah tugas lagi kenyempurnaan Pak Fauzan judulnya assessment Pak Fauzan yang mana yang sekarang judulnya assessment jadi penugasannya assessment yang bukan yang RPS terus gini loh numpok RPS belum jadi sekarang ada tugas lagi kapan memang itu RPS dan bagian RPS maksud kita posisinya sudah kepala miring-kiri ini 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 biar di tambah kanan Pak akhirnya ketemu Pak Warshoonong guyu kehidupan seribu tahun Pak dan Pak Pak ada kabar gembira kabar tadi ada kabar gembira kabar gembira itu apa dong gembira dikabarkan Pak Reza sudah sah itu sahabat sudah diterima sudah Dua-duanya ya Pak Rizzo ya Oh yang UMM Pak Rizzo sudah diserahkan jadi tenaga edukatif UMM Selamat aniku gedah Golong limau tumpangnya siji Bunur juga berarti ya Bunur sudah lama Bunur sudah perjabatan Bunur tinggal anu aja Ngangkat sedikit Ditutup Pak Andi Mungkin sedikit Bapak Ibu Ini terkait apa namanya Soal UTS dan UAS yang kemarin sudah dibuat Karena kan sudah dikumpulkan di Berita acara Ujian Jadi nanti kami akan share kembali Linknya atau Bapak Ibu kan juga sudah Memiliki arsip soalnya Jadi dari kami ada penugasan Cuma sedikit Bapak Ibu Jadi menambahkan untuk setiap poin-poin soalnya itu Dengan CPL yang nanti akan dibuat di Apa namanya RPS itu Bu Jadi RPS kan yang di Apa namanya RPS baru itu kan Memuat CPL-CPL IAB Nah itu nanti ditambahkan Untuk Ujiannya Ya enggak saya Di nopo nanti ada acara Ada acara Cumpul lagi ngerjakan bareng gitu Nah Betul Betul ya Contohnya dulu Ada acara Dengan dua contoh Yang nugasi Harus kasih tono Kita ada acara ngerjakan bareng gitu loh Kali pun barengnya Dari Patris Diono itu Bu Bagus Bu Yang dulu Waktu Tris ya Dicontohkan Nah template-nya Mungkin template Terus yang kedua ada contohnya Ada di Ada di Anu PDF Eh beliau enggak Enggak ngasih ini ya Minta aja Bu Bu I minta aja ke Patris Diono Suruh ngirim model Oh iya Enak minta Pak Suruh Atau perlu kita undang Iya Betul Bahas khusus Bahas khusus itu Iya iya Program nopo malih nih gue Beliau kan asesor juga Aksesor IAB Pak Rizdi asesor IAB Biar ngasih Dela wakak jernih Kumpul mumpet Lampun sogo wang Mau nih Ini ada Pak Zama Selamat datang Pak Zama Nanti Pak Zama ini Insya Allah akan Membuarkan Sim Sim Apa namanya PKN TA Dan juga asesmen Ya ikut Mumpang Pak Minta tolong dibuatkan Pak Biar kami ringan Pak Zama Pak Zama Pak Zama Pak Zama Pak Zama Baru keluar Cokok pelatihan Bagaimana Pak keluar dari pelatihan Bagaimana balik Balik diklat Tano Harhan Nanti dulu Sambil Ngomong Pak Saya agak sulit Iya Iya Betul itu bagian dari Bagian dari Dharma Bakti Pak Zama Iya itu Kasian anaknya harus ngomong Bapak yang segede itu Oh Pak Amur itu aja Sudah Gede sudah Dimomong juga Pak Amur itu Sudah dimomong Rambut sudah Sudah warna Masih dimomong Sudah meninggalkan Dunia hitam Kapan katanya Bukan Dagar Api Harus Didisik Makanya Bapak Ibu Kalau dibantu Panitia nilai Andi Andi Ini Gongan Rus Kita Berdisklusi Mampung Sendiri Sendiri Pak Bahasa Bunur Soalnya Pak Hari Nilai Terakhir Hari Nilai Terakhir Eh